Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Ayah Bunda Selam sejahtera untuk kita semua dan salam kebajikan Bagaimana kabarnya Ayah dan Bunda hari ini? Baik, sehat, senang sekali Baik Bapak Ayah dan Bunda Selamat datang dan bergabung di webinar Kelas Orang Tua Berbagi Direkturat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kegiatan ini bisa Ayah Bunda ikuti Dengan melalui Zoom Meeting Ataupun kanal channel Youtube di Kemendikbud RI Jadi Ayah dan Bunda tidak usah khawatir Bila tidak bisa memasuki atau tidak bisa ikut dalam Zoom Meeting ini Karena masih ada channel Youtube yang bisa Ayah Bunda ikuti Zoom Meeting ini kapasitasnya terbatas Hanya seribu orang, seribu peserta Sehingga setelah itu maka Ayah dan Bunda bisa mengikutinya Melalui channel Youtube Kemendikbud RI Baik Ayah Bunda Selama 2 jam ke depan Saya, Wijalastari dari TK Azahra Surabaya Akan menemani Ayah dan Bunda Dalam webinar Kelas Orang Tua Berbagi Dengan tema Penguatan Orang Tua dalam PBDB PAUD Bagaimana? Sudah siap Ayah dan Bunda? Baik Sekarang sebelum kita mulai Kita awali dulu dengan membaca doa Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Nah, Ayah Bunda Keterlibatan Ayah dan Bunda Dalam masa pandemi COVID-19 ini Tidak hanya pada masa itu saja Tetapi keterlibatan Ayah Bunda itu dalam kondisi apapun Dalam mengembangkan atau menstimulasi seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan anak Apalagi saat ini menjelang memasuki tahun ajaran baru Tentunya banyak persiapan yang harus dilakukan oleh Ayah dan Bunda Apa saja ya itu ya Nah, nanti kita akan mendengarkan Ada beberapa narasumber hebat yang akan menyampaikan Sebelumnya yang telah hadir bersama kita kali ini adalah Bapak yang terhormat, Bapak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud RI Bapak Dr. Muhammad Hasbi Selamat siang Bapak Selamat siang Selamat siang Baik, kemudian ada orang tua hebat Ada Ibu Sri Fitriani Ibunda dari tiga orang anak Dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Juga ada ayah hebat Wah, ada ayah di sini ya Ada ayah hebat Yaitu Bapak Wempi Marot Dari Paut Anak Soleh Malang Apa kabar Bu Fitri dan Pak Wempi? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah baik Alhamdulillah saya juga sehat Semoga semua juga sehat Amin Juga yang tak kalah pentingnya ada narasumber ahli kita Yaitu Bapak Deddy Mulyadi Mustafa Dari Sekolah Alam Pelopor, Badung Apa kabar Pak Deddy? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Alhamdulillah sehat semua ya Baik Nah Seperti kita ketahui bahwa Memasuki tahun ajaran baru ini Tentunya Banyak persiapan yang harus dilakukan oleh orang tua Apa saja ya itu Apakah harus memilih lembaga paut yang tepat Ataukah mempersiapkan mental anak-anak Ataukah mungkin Pernik-pernik kebutuhan yang harus disiapkan oleh orang tua Tentunya Banyak hal yang akan kita dapatkan dalam kelas orang tua berbagi kali ini Dan tak lupa Menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut juga tantangan dan sebagainya Maka atas inisiatif Direkturat Pendidikan Anak Usia Dini Melaksanakan webinar kelas orang tua berbagi Minggu lalu Kita sudah mengikuti Kelas orang tua berbagi Yaitu tentang belajar dari rumah Atau belajar di rumah Tentunya Ayah Buddha sudah mengetahui Apa yang harus dilakukan selama proses pembelajaran di rumah Nah Kali ini Ada topik yang sangat menarik Yaitu Bagaimana mempersiapkan Bagaimana peran orang tua dalam PPDB PAUD kali ini Untuk itu Tentunya Kita akan mendengarkan Paparan dari para narasumber kita Untuk yang pertama Maka Kami memberikan kesempatan kita yang pertama ini Kepada Bapak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Bapak Dr. Muhammad Hasbi Untuk memberikan sambutan Sekaligus informasi Yang terkait dengan Kegiatan Kelas berbagi Orang tua ini Baik Kepada Bapak Dr. Muhammad Hasbi Mungkin bisa Kami persilakan Silakan Bapak Terima kasih Mbak Uji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Yang saya hormati Narasumber Ahli Bapak Debbie Wahyudi Mustafa Owner dari Sekolah Alam Pelopor Kelas Orang Tua Berbagi Atas keselenggarannya Kegiatan webinar Kelas Orang Tua Berbagi Episodio yang kedua ini Episodio yang pertama Kita telah Memupas tuntas Terkait dengan Bagaimana Pelibatan Anak Usia Dini Dalam pekerjaan rumah tangga Ini merupakan informasi Yang ditunggu-tunggu oleh Para orang tua Untuk menjadi Bekal bagi mereka Dalam Memberikan pendidikan Atau pembelajaran Kepada Anak Usia Dini Yang ada dalam pelukan mereka Nah kali ini Kita mengangkat tema Yaitu Bagaimana Menguatkan peran orang tua Dalam Penerimaan peserta didik baru Di pendidikan anak usia dini Ibu dan Bapak yang saya hormati Berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemudian Menteri Kesehatan Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Terkait dengan Penyelenggaraan pendidikan Di tahun ajaran 2020-2021 Maka Pendidikan anak usia dini Akan Memasuki Periode tatat muka Di bulan November Tahun 2022 Nah tentu Kita Tetap akan melaksanakan Kegiatan Tahun ajaran baru Untuk PAUD Mulai dari bulan Juli Saat tahun 2020 Dan setelah itu Kita akan melanjutkan Kegiatan Belajar dari rumah Sesuai dengan Surat keputusan bersama tersebut Nah mengapa PAUD ini Melanjutkan Kegiatan belajar dari rumah Tentu ini telah Melalui kajian Yang sangat mendalam Oleh Kementerian Kesehatan Kemudian Kementerian Dalam Negeri Dan juga Kementerian Agama Bersama Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nah Maksudnya PAUD Atau dimulainya Tetap muka PAUD Di bulan November ini Tidaklah berarti Bahwa PAUD itu Kemudian Libur atau cuti Tetapi PAUD itu Tetap kita daftarkan Anak-anak PAUD kita Tetap kita daftarkan Di satuan-satuan PAUD Mulai Awal bulan Juli ini Nah Ibu dan Bapak Yang saya hormati Mengapa kita perlu Mendaftarkan Anak kita Di pendidikan Anak usia dini Saya pikir Ibu dan Bapak sekalian Sudah sangat mengetahui Bagaimana pentingnya PAUD itu Dan bagaimana Atau apa keuntungan Yang bisa diperoleh Dari adanya Atau dari Ikutnya Anak-anak kita Dalam jenjang pendidikan Anak usia dini Setidaknya Ada beberapa Keuntungan Yang bisa saya sampaikan Yang pertama Tentu Terkait dengan Prestasi Akademik Anak kita nanti Kelak pada saat Mereka memasuki Jenjang pendidikan Dasar Dari berbagai riset Yang dilaksanakan Baik di dalam Maupun di luar negeri Baik itu berupa Riset Jangka pendek Atau cross-seksional Maupun riset Jangka panjang Atau longitudinal Maka ditemukan Bahwa anak Yang ikut PAUD Minimal Satu tahun Sebelum SD Maka prestasi Akademiknya Akan lebih baik Dibanding mereka Yang tidak ikut PAUD Yang kedua Adalah Angka Mengulang Atau Angka tinggal Kelas Dan angka Drop out Bagi anak Yang ikut PAUD Minimal Satu tahun Sebelum SD Terbukti Mampu meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Dirinya Dan orang tuanya Dan keluarganya Pada saat Kelak dia dewasa Nanti Mengapa demikian Karena di PAUD Ini Ditanamkan Dua hal Yaitu Bagaimana Meningkatkan Kecerdasan Anak Dan yang kedua Bagaimana meningkatkan Karakter anak Nah oleh karena itu Ikut PAUD Minimal Satu tahun Sebelum SD Ini menjadi Hal yang sangat penting Bagi anak usia dini kita Nah inilah yang akan Terus kita kampanyekan Kepada semua orang tua Betapa pentingnya Mengikutkan anak mereka Dalam jenjang pendidikan Anak usia dini Nah disini telah hadir Dua orang tua hebat Ya Pak Wempi Dan Ibu Sri Fitriani Yang saya yakin Telah memiliki Pengalaman Pengalaman yang sangat Baik terkait dengan Hal ini Dan nantinya Akan dibagi Menjadi Insight Atau menjadi Motivasi Bagi orang tua Yang lain Bagi guru-guru PAUD kita Sehingga Orang tua kita Orang tua Anak usia dini kita Menjadi sadar Berapa pentingnya Memasukkan Atau mendaftarkan Anak mereka Untuk mengikuti Jenjang pendidikan Anak usia dini Mulai bulan Juli ini Walaupun nanti Setelah itu Mereka masih harus Akan belajar dari rumah Sampai dengan Bulan November Yang akan datang Nah harapan kita Webinar kelas orang tua Berbagi ini Bisa memotivasi Seluruh orang tua Yang ada di Indonesia Terutama mendengarkan Webinar ini Melihat webinar ini Baik melalui Zoom meeting Mampu melalui YouTube channel Sehingga Sehingga mereka Mereka bisa menyebarkan Kepada orang tua Orang tua lain Betapa pentingnya Anak ikut PAUD Sebelum Masukin Denjang pendidikan Dasar Demikian Sambutan dari saya Saya ucapkan Terima kasih kepada Semua narasumber Baik narasumber ahli Maupun dari orang tua Kemudian terima kasih Kepada moderator Terima kasih kepada Panitia Dan selamat Mengikuti webinar Kepada seluruh orang tua Baik yang ada di Zoom meeting Maupun yang ada di YouTube channel Demikian sebutan dari saya Lebih dan kurang Saya mau dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Untuk kita semua Om Santi 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 Om Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Mohd Hasbi Salam sehat Dan sukses selalu Untuk Bapak Baik Kalau bisa Kita lihat Di sini Ayah dan Bunda Ada beberapa Poin penting Dari Bapak Dokter Mohd Hasbi Yang sudah Sampaikan tadi Yaitu Yang pertama Kenapa sih Kok paut itu penting Yaitu Tentunya Dengan anak Mengikuti Pendidikan Anak usia Dini sebelumnya Minimal Satu tahun Sebelum masuk SD Paling tidak Mengurangi Atau Angka Anak mengulang Kelas Atau tinggal Kelas Itu lebih rendah Pada saat Daripada Mereka Tidak Mengikuti Di Jenjang Pendidikan Anak usia Dini Selain itu Juga Di Jenjang Pendidikan Anak usia Dini Tentunya Anak-anak Sudah Lebih Terstimulasi Bagaimana Anak Untuk Menumbuh Kembangkan Atau Mengeluarkan Seluruh Aspek-aspek Pertubuhan Perkembangannya Dibanding Dengan Mereka Bila Tidak Mengikuti Pendidikan Di Paut Nah Tentunya Itu tidak Lepas Dari Keterlibatan Orang tua Semua Keterlibatan Ayah Dan Bunda Demikian Ayah Dan Bunda Nah Oleh Karena Itu Jangan Lupa Untuk Mengikuti Webinar Kelas Orang tua Berbagi Ini Ada Apresiasi Dari Penyelenggara Dari Di sini Yang penyelenggara Adalah Dari Direkturat Pendidikan Anak usia Dini Apa Apresiasinya Yaitu Bahwa Akan Terpilih 100 Peserta Atau 100 Peserta Terpilih Akan Mendapatkan Apresiasi Berupa Pulsa Sebesar 100 Ribu Rupiah Jadi Jangan Lupa Ayah Dan Bunda Untuk Tetap Mengikuti Tetap Menyimak Hingga Acara Ini Berakhir Apa Saja Harus Dilakukan Untuk Mendapatkan Apresiasi Tersebut Yang Pertama Ayah Dan Bunda Bisa Memberikan Kesan Dan Pesan Yang Inspiratif Pada Google Form Pendaftaran Atau Memberikan Komentar Yang Menarik Dan Inspiratif Pada Polom Di Zoom Itu Kemudian Bisa Juga Memberikan Caption Di IG Di Di Pau Pedia Maka Dari 100 Peserta Itu Akan Mendapatkan Apresiasi Dari Panitia Jadi Jangan Khawatir Ayah Dan Bunda Tetap Simak Terus Kegiatan Ini Nah Tadi Sudah Dikupas Banyak Oleh Bapak Dokter Muhammad Hasbi Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kita Kita Juga Pengen Tahu Bagaimana Pengalaman Dari Ayah Dan Bunda Dan Salah Satunya Adalah Ibu Hebat Dari Lombok Barat Ini Yang Mana Ibu Kita Ini Adalah Merupakan Seorang Ibu Dari Tiga Orang Anak Dari Tiga Orang Anak Ini Tentunya Salah Satunya Adalah Di Cenjang Paut Anandanya Adalah Berada Di TK Negeri Pembina Di Lombok Barat Nah Mari Kita Dengarkan Bagaimana Kalau Misalnya Sebelum Memasuki Paut Itu Apa Saja Yang Harus Disiapkan Kira-kira Kalau Hanya Belajar Di Rumah Saja Cukup Tidak Tanpa Memasuki Paut Nah Kita Simak Pengalaman Dari Ibu Sri Fitrihani Tentang Pengalaman Beliau Dalam Kegiatan Mendampingi Anak Yang Bersekolah Di Paut Silahkan Bu Fitri Apa Kabar Alhamdulillah Baik Sehat Bu Wiji Alhamdulillah Senang sekali Bertemu ya Bu Fitri Alhamdulillah Anak-anak Sehat Ibu Alhamdulillah Sehat Semoga Kita Semua Dalam Keadaan Lindungan Allah Tetap Sehat Amin Amin Sukses Terus Ya Ibu Insya Allah Amin Nah Sekarang Kita Ingin Tahu Bu Fitri Apa Pengalaman Ibu Dalam Menampingi Ananda Selama Proses Belajar Selama Ananda Bersekolah Di Paut Ini Mungkin Bisa Memberikan Inspirasi Atau Memberikan Ide-ide Untuk Ayah dan Bunda Yang ada Di Seluruh Indonesia Bahkan Ada yang Di luar Indonesia Nah Kita Tunggu Dari Pengalaman Ibu Kemudian Dari Situ Akan Memberikan Pemahaman Untuk Kita Semua Silahkan Ibu Fitri Terima Kasih Waktu Yang Diberikan Ibu Wijin Bismillah Rahman Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Siang Semuanya Kepada Bapak Ibu Yang Hadir Dalam Acara Webinar Orang Tua Berbagi Episode Kedua Dengan Tema Penguatan Perang Orang Tua Dalam PPDB PAUD Yang Terhormat Bapak Doktor Muhammad Hasbi Direktur PAUD Kemdikbud Yang Saya Hormati Bapak Dedy Wahyudi Mustafa Sekolah Alam Pelopor Bapak Wempi Maron Orang Tua Murid PAUD Terpadu Anak Soleh Malang Jawa Timur Ibu Wiji Lestari Selaku Moderator Pada Acara Yang Berbahagia Ini Dan Ayah Bunda Bapak Ibu Mama Papa Di Acara Webinar Yang Semoga Selalu Dalam Keadaan Sehat Bahagia Dan Semangat Demi Putra-putri Generasi Penerus Bangsa Ayo Sekolah Tapi Belajar Dari Rumah Pada Kesempatan Ini Izinkan Saya Sri Fitriani Mama Dari Fehimah Mutia Ditri Yang Bersekolah Di TK Negeri Pembina Lombok Barat Provinsi NTB Memberikan Pandangan Saya Secara Pribadi Tentang Pentingnya Mendaftarkan Putra-putri Kita Di TK Atau PAUD Walaupun Di masa Pandemi COVID-19 Seperti Sekarang Ini Next Ini adalah foto putri saya Fehimah Mutia Ditri Pada saat belajar Sebelum masa penduni ya Ayah Bunda Next Alasan Mengapa saya berpendapat Kita harus Mendaftarkan putra-putri kita Ke sekolah TK Atau PAUD Adalah Sebenarnya Berdasarkan Pengalaman Pribadi saya Pada ketiga putra-putri Saya Saya Adalah Ibu yang memiliki Tiga orang Putra-putri Anak pertama saya Muhammad Dafa Adalah Sekarang Sudah Akan masuk Ke jenjang SMP Anak pertama saya Ini Anak yang Sangat Introvert Sangat Menutup diri Tidak ingin Bersosialisasi Dengan Siapapun Ayah Bunda Kecuali Mama dan Papanya Tetapi Setelah dua tahun Mengenyam pendidikan Di bangku TK Kebetulan dia TK Negeri Pembina Lombok Barat Dua tahun itu Membuat Membuat saya Terkagum-kagum Terhadap perubahannya Yang tadinya Dia sangat Introvert Kemudian Dia bisa Membuka diri Bisa bersosialisasi Dengan teman Sekolahnya Bisa bersosialisasi Dengan Ibu gurunya Akhirnya Bisa bersosialisasi Dengan lingkungannya Yang kedua Adalah Alia Shakila Ditri Putri saya ini Anak yang verbalnya Kurang cepat Jadi dia tidak Lancar Berbicara Tetapi Begitu saya Sekolahkan Ketika Kemampuan Verbalnya Kemampuan Berbicaranya Luar biasa Kenapa Karena saya lihat Dia harus menyesuaikan Dirinya Harus mampu Berkomunikasi Baik Dengan gurunya Harus mampu Berkomunikasi Baik Dengan teman-temannya Karena dia tidak harus Hanya dimengerti Oleh mama Dan papa Dan saudaranya Saja Dan luar biasanya Ini membuat Kedua anak saya Muhammad Dafa Dan Alia Menjadi siap Masuk ke jenjang SD Ke jenjang sekolah Yang lebih Tinggi Nah Anak saya yang ketiga ini Punya keunikan sendiri Bapak Ibu Keunikannya adalah Dia anak yang Hiperaktif Kurang mau Mendengarkan Instruksi-instruksi Yang ada Semua aturan itu Adalah miliknya dia Setelah satu tahun Sekarang Bersekolah Di TK Saya melihat Itu perubahan Sangat drastis Kemungkinan Di TK Dia diajarkan Bagaimana Bersosialisasi Yang baik Dengan teman-temannya Mampu mendengar Temannya Mampu mendengar Gurunya Jadi tidak memaksakan Keinginannya Untuk hanya Didengarkan saja Oh iya Ayah Bunda Kok fotonya Gini Foto ini adalah Saya ambil Pada dua tahun Yang lalu Ini adalah Foto tenda kami Pada saat Terjadinya Musibah gempa Di Lombok Ini adalah Tenda yang ada Di rumah Sedangkan ini adalah Tenda yang ada Di mobil Agar kami tetap Bisa siap Siaga kemanapun Pada saat itu Kami Ingin tujuh Next Oke Ayah Bunda Kenapa sih Kita harus Mendaftarkan Anak-anak kita Ke sekolah Saya Berpendapat Bulan Juli ini Kita harus Mendaftarkan Putra-putri kita Ke TK atau Paut Kalau tidak Mendaftar Artinya apa Kita akan Menunda loh Kegiatan belajar Anak-anak kita Di satuan Paut Sampai tahun Depan Kata menunda Ini sangat berat Bagi saya Yang sudah Memiliki Tiga orang Anak yang Pernah Bersekolah Di Paut Atau Maaf Di TK Next Kata menunda Dengan penundaan Tersebut Artinya Kita sebagai orang tua Harus mampu Mendidik Dan mengajarkan Anak usia Prasekolah Untuk memenuhi Kebutuhan Tumbuh kembang Mereka Di rumah Hanya sendiri Next Bagi saya Sebagai seorang ibu Akan sangat Merasa kesulitan Untuk membimbing Putra-putri saya Untuk mendapatkan Atau memperoleh Pendidikan yang Sesuai kebutuhannya Kenapa? Karena latar belakang Pendidikan saya Tidak tentang tumbuh Kembang anak Di usia Prasekolah Ayah Bunda Apa yang saya Bisa lakukan? Saya hanya Bisa memberikan Rasa kasih Rasa sayang Rasa cinta Tetapi apakah Itu cukup Untuk memenuhi Kebutuhan Tumbuh kembang Mereka? Berdasarkan Pengalaman Dua kakaknya Saya tetap Menyekolahkan Anak saya Yang ketiga Karena saya Rasa itu Tidak cukup Untuk semua Yang dibutuhkan Oleh putra-putri saya Next Bagi saya Pribadi Karena kesulitan Membimbing Anak di rumah Solusinya Ini adalah Dengan Mendaftarkan Anak saya Di TK Agar kebutuhan Tumbuh kembang Mereka Dapat terpenuhi Dan saya Sangat yakin Di satuan PAUT Tersedia guru-guru Yang memiliki Kompetensi Sesuai Kebutuhan Anak saya Ini adalah Guru-guru Yang luar biasa Pada foto ini Adalah Guru-guru Yang luar biasa Yang sudah Merubah Karakter Anak-anak saya Ketiga Anak saya Sehingga Bisa berubah Seperti sekarang ini Melalui acara ini pun Jika beliau menonton Saya sangat menaruh Hormat Terima kasih Yang sedalam-dalamnya Kepada Ibu-ibu Yang ada di foto ini Next Ayah bunda Tapi bagaimana Dengan situasi Saat ini Di masa pandemi ini Tuh Mendaftar di sekolah Anak-anak tetap Tidak pergi sekolah Kan Banyak sekali Pandangan orang tua Di lingkungan tempat tinggal Kita seperti itu Tapi bagi saya Situasi seperti ini Tidak perlu Dipermasalahkan Sebagai alasan Untuk kita Tidak mendaftarkan Putra-putri Kita Kesatuan PAUT Termasuk TK Dan saya Mengajak para orang tua Yang memiliki putra-putri Usia dini Tetap mendaftarkan Putra-putrinya KEPAUT Kenapa Salah satu contohnya ini Waktu di sekolah Dia bergelantungan Bisa menaiki tangga Di rumah juga bisa Tetapi Itu Kejadian yang sama Tetapi kita butuh Sharing juga Dengan guru-guru Yang ada di sekolahnya Next Loh Mengapa Ayah bunda Mengapa kita harus tetap Menyekolahkan Anak-anak kita Mengapa kita harus tetap Mendaftarkan Anak-anak kita Sekedar berbagi Ya ayah bunda Ternyata Tidak sekolah pun Anak-anak saya Bersekolah Di rumah Loh Bagaimana Saya sebagai seorang ibu Tetap Bisa mengasuh Mengawasi Mendidik Mengajar di rumah Dengan Bantuan Bapak ibu guru mereka Bagaimana caranya Bagaimana teknik kita Bersama-sama dengan Bapak ibu gurunya Di sekolah Ternyata Di TK atau PAUT Memiliki RPPH Rencana program Pembelajaran harian Kalau tidak salah Dengan demikian Kegiatan anak-anak saya Di rumah Dapat lebih terarah Dengan program Sekolah tersebut Dan sudah tentu Saya yakin sekali Bahwa RPPH Tersebut dapat Dipercaya Kenapa? Karena sudah disusun Oleh pihak-pihak Yang paham Akan tumbuh kembang Anak usia Prasekolah Ini salah satu RPPH Yang Ini dua contoh RPPH Yang saya ikuti Dari pihak sekolah Yaitu dia dapat Menggambar bebas Ternyata dia Menggambar bebas Menggambar dirinya Katanya Dan menuliskan Namanya V Karena memang Di rumah Panggilannya V V atau Enci Kalau yang ini Yang di sebelahnya Ini adalah Foto di mana Pada RPPH Diminta anak Bisa bermain Petak umpet Tetapi saya alihkan Ke permainan Permainan Nenek kebayang Yang mereka suka Tonton di Acara Upin-Ipin Next Kegiatan Mengaji Setiap hari Setiap pagi Yang diadakan Di sekolah Juga Saya lakukan Di rumah Yaitu Mengaji Setiap paginya Next Untuk Di sekolah Itu kan Ada kegiatan Untuk dapat Menstabilkan Keseimbangan Motorik mereka Dengan cara Lewat Di Jembatan Titian Nah Karena di rumah Kami Kami Tidak 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 Akhirnya Saya berpikir Bagaimana Agar Anak Saya Keseimbangannya Bagus Sudah Belajar Sepeda Yang tadinya Dia roda Empat Diajarkan oleh Papanya Untuk belajar Roda Dua Dan luar Biasanya Anak saya Di umur Lima Tahun Sebelum Lima Tahun Sudah Mampu Bersepeda Dengan Roda Dua Next Pengalaman-pengalaman Saya tadi Ayah Bunda Mudah-mudahan Bisa menginspirasi Ayah Bunda Untuk bisa tetap Mendaftarkan putra-putrinya Untuk masuk Di TK Atau PAUD Selain itu Saya memiliki Alasan yang lain Ayah Bunda Saya Mama dan Papa Dari Fehima Terlahir dari Latar Belakang Pola asuh Yang Berbeda Dan Sebagai orang tua Tentunya Kami gak tahu Pola asuh Mana yang paling tepat Pola asuh Di keluarga Papanya kah Atau pola asuh Yang ada di mamanya Maka dari itu Apa yang kami Pertimbangkan Dan sebagai orang tua Maka kita butuh Orang lain Orang lain Yang harus mengetahui Keilmuan Tentang Tentang Tumbuh kembang anak Ini Saya memilih Akhirnya Bapak dan Ibu Guru Di TK Dan PAUD Sebagai tempat Berbagi Untuk Memecahkan Solusi Masalah Yang ada Dalam keluarga Kami ini Next Ayah dan Bunda Beberapa contoh Hal yang dulu Sebelum saya Mengerti Hal yang dulu Saya sebagai ibu Merasa bahwa Apa yang dilakukan Atau diperbuat Anak saya Di rumah Banyak sekali Yang saya anggap Tidak memiliki Arti dan makna Sama sekali Setelah belajar Dari guru PAUD Ternyata Yang dilakukan Anak saya Itu dari segi Tumbuh kembang Sangat bermanfaat Sangat berarti Yang mereka lakukan Ternyata Terdapat loh Dalam RPPH Yang saya ceritakan Tadi Kita lihat ya Ayah Bunda Kegiatan anak saya Kegiatan anak saya Misalnya ini Rumah sudah dirapikan Oleh asisten rumah tangga Sudah rapi Sudah bersih Apa yang mereka lakukan Diacak-acaknya gudang Diambilnya Dus-dus bekas Disusunnya Sebagai rumah mereka Kata mereka Dengan bangga Mama Ini rumah kardus kami Mama mau bertanggung Itu kata-kata mereka Ngambil alat makan sendiri Bayangkan Kalau ngambil alat makan sendiri Takut pecah Takut berantakan Kita sebagai orang tua Untuk yang Yang berdoa Ini kan Hal yang biasalah Di rumah Saya rasa Pembiasaan yang biasa saja Berdoa Sebelum tidur Berdoa Sebelum keluar rumah Berdoa Sebelum makan Hal-hal yang saya anggap Biasa Ternyata Memang sangat menunjang Tumbuh kembang anak kita Ayah Bunda Next Ini cerita-cerita lainnya Dia belajar mencuci piring Bersih gak ya Bunda? Makan sendiri Makan sendiri Ayah Bunda Rapi gak Berantakan Di sana-sini Merapikan tempat tidur Ayah Bunda Bukannya malah rapi Habis berantakan semua Kaset kusut Di mana-mana Mandi Berpakaian Bersisir sendiri Mandi Bersih Enggak Pakaian matching Enggak Bersisir sendiri Diri rapi Enggak Itu yang saya alami Dan saya rasakan Sebelum saya mengetahui Keilmuan itu Kalau untuk Belajar Memang kami Membiasakan Untuk setiap hari Belajar Menjadi kebiasaan Keluarga kami Next Nah ini makan bersama saudaranya Kalau kami di Lombok Namanya makan begibung Ayah Bunda Ternyata makan Makan seperti ini pun Sangat bermanfaat Untuk tumbuh kembang Di sini Mereka makan bersama Kesukaan mereka Kami Kesukaan masing-masing Kami taruhkan di sini Dia bisa berbagi Dan sebagainya Kemudian setiap malam Mereka harus merapikan Sepeda sendiri Bertanggung jawab Terhadap barang-barangnya sendiri Mencabut wortel Di kebun Mencabut wortel Di kebun Perginya mandi Bersih Wangi Pulangnya Ayah Bunda Enggak kebayang Kotor Belepotan Semua Tujuannya Pergi memperkenalkan Mengetahui bagaimana Cara mencabut wortel Bagaimana bentuk daunnya Bagaimana bentuk akarnya Misalnya Tahunya apa yang terjadi Mereka pulang Belepotan Ayah Bunda Tapi Setelah mengetahui Keilmuan Sharing dengan Guru-gurunya Di TK Enggak masalah Bermain balok Bermain balok Baloknya ini bagus nih Ayah Bunda Dia berimajinasi Fehima berimajinasi Ini adalah robotnya Ayah Bunda Tahu gak Di bawahnya Di sekitarnya Berantakan Luar biasa Ayah Bunda Mungkin semua Ayah Bunda Merasakan hal Yang saya rasakan Next Kamar sudah bersih Sudah rapi Seprie sudah Kenceng Menurut saya Ini adalah Pengacak-acakan Yang luar biasa Mereka menarik Tali ke sana Kemari Mengeluarkan Sarung Untuk dijadikan Apa Dijadikan Tenda Milik mereka Milik mereka Di kamar Tindakan Tindakan-tindakan Mereka yang saya Anggap Tidak ada Gunanya Dan itu Akhirnya Menjadi Kebahagiaan Tersendiri bagi Seorang ibu Melihat segala Aktivitas mereka Next Ayah Bunda Tidak ada Yang mengharapkan Datangnya Pandemi COVID-19 Ini Kita tidak tahu Kapan si COVID-19 Datang Ayah Bunda Kok tiba-tiba Muncul begitu saja Tetapi Saya sangat berharap Dengan kedatangannya Yang tiba-tiba Si COVID-19 Bisa pergi Secepatnya Sebagaimana Datangnya Tentu Dengan kesadaran Penuh dari kita Semua Untuk melaksanakan Protokol COVID-19 Dengan benar Agar si COVID-19 Tidak berlama-lama Di Indonesia Bahkan di dunia Dengan begitu Kita bisa bersama-sama Mengantarkan putra-putri kita Ke TK Atau PAUT Untuk memperoleh ilmu Yang sesuai Dengan tumbuh kembang mereka Semoga tidak sampai Di bulan Desember nanti Ya Ayah Bunda Untuk sementara Daftarkan putra-putri kita Ke sekolah Ke TK Dan PAUT terdekat Tetapi Tetap belajar dari rumah Tentunya Dengan orang-orang Yang mengerti Tentang pola asuh Yang benar Siapa itu? Bapak Ibu Guru Di sekolah Next Mohon dilihat sebentar Tayangan video anak saya Ini ada Termasuk video Yang ada di RPPH Dia mengikuti gerakan Yang ada di televisi Atau di Di Handphone Musiknya Dia ikuti Sesuai dengan Irama Dia ikuti Oke Kesimpulan dan saran Yang ingin saya Sampaikan saat ini Adalah Anak-anak usia Prasekolah Harus tetap belajar Sesuai kebutuhan Tumbuh kembang mereka Walaupun di masa pandemi Orang tua Membutuhkan kerjasama Dengan guru-guru TK dan PAUT Jangan sampai Anak-anak frustasi Karena dimarahi Di rumah Dengan apa yang mereka Lakukan Karena ketidaktahuan kita Sebagai orang tua Jika kita tahu Hal itu adalah Bagian dari tumbuh kembangnya Maka kita akan Menikmati Apapun yang mereka Lakukan Tentunya Dengan kepengawasan kita Sebagai orang tua Melibatkan anak-anak Dalam kegiatan Rumah tangga Dapat memberikan Banyak manfaat Dari segi tumbuh kembangnya Anak-anak yang hebat Terlahir dari Orang tua yang peduli Silahkan Ayah bunda Pilihkan sekolah Yang tepat Agar Anak-anak kita Menjadi Anak-anak yang Hebat Ibu Wiji Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Ya Terima kasih Ibu Fitri Luar biasa Sekali ya Tentunya Sangat inspiratif Apa yang sudah Disampaikan oleh Ibu Fitri tadi Kayaknya seru ya Bu ya Alhamdulillah Baik Ibu Fitri Tadi itu saya Ada beberapa Hal yang Menggelitik nih Buat saya Yaitu Kendala yang Dialami Sehingga Perlu apa ya Pusing tujuh keliling Mungkin harus Mengatasi anak-anak Atau bagaimana Silahkan Terima kasih Bu Wiji Menurut saya begini Berdasarkan pertanyaan Bu Wiji tadi Saya Untuk memberikan Kasih sayang Dari orang tua Saya dan papanya Saya rasa Semua orang tua Akan sangat Menyayangi Mencintai Full 100% Ke masing-masing Anaknya Kegiatan-kegiatan Mereka di rumah Saya rasa Bebas Tetapi kan Kita tidak tahu Ukurannya Untuk Yang mana Yang penting Untuk tumbuh kembang mereka Yang Dan yang mana Yang tidak Maka dari itu Saya butuh Seperti yang saya Ulasan saya tadi Saya butuh Orang tempat berbagi Orang-orang Yang paham Akan bagaimana Keilmuan Tumbuh kembang Anak saya Jadi Walaupun Walaupun Masa pandemi ini Mereka bermain Di rumah Tetapi permainannya Tetap terkontrol Jadi kita tahu Yang mana Ternyata Tidak apa-apa Dia bermain seperti ini Ini manfaatnya Seperti ini loh Bayangkan Kalau kita tidak Punya orang Tempat kita berbagi Bawaan emak-emak Bawaan ibu-ibu Wow Marah ibu Tapi dengan Ada temannya Kita berbagi Tempat kita berbagi Kalau begini Gimana ya bu Oh gak apa-apa Ini tumbuh kembangnya Karena dia seperti ini Tuntutannya begini Menjadi Penenang Bagi ibu-ibu Untuk membuat Oh ternyata Saya bersyukur Anak saya Dia mampu Melakukan ini Jadi emosi kita Terkalahkan Dengan keilmuan-keilmuan Yang kita dapatkan Dari Bapak ibu gurunya Di sekolah Begitu Ibu Wiji Iya Luar biasa sekali Jadi memang Tidak ada Alasan untuk Menunda ya Bu Fitri ya Wow Gak ada Dan kita memang Gak ada Dan kita harus Bantu loh Bu Wiji Dengan cara Kita mendaftarkan Anak kita Pihak sekolah Menyiapkan program-program Kerjanya untuk putra-putri kita Kita tidak akan Merasa rugi Malah kita akan Sangat terbantu Bagaimana Mendidik dan Mengasuh di rumah Dengan pola asuh Yang benar Itu menurut saya Bu Wiji Betul Bu Fitri Luar biasa sekali Wah Saya senang ini Ngobrol dengan Bu Fitri disini ya Baik Bu Fitri Tadi ada juga nih Motu Atau apa ya Kalimat terakhir Tadi bawah Anak-anak hebat Terlahir dari Orang tua yang peduli Gitu ya Bu Saya sangat yakin Saya sangat yakin Anak-anak hebat Pasti terlahir dari Orang tua yang peduli Orang tua yang mampu Memberikan kasih sayang Full Mampu memilihkan Tempat Berpendidikan yang tepat Mampu Bekerja sama Dengan pihak-pihak Berusaha Mencari Menggali Apa yang menjadi Kebutuhan Tumbuh kembang mereka Dan saya yakin Allah tidak akan Menyiang-nyiakan Usaha dari kita Amin Terima kasih sekali Bu Fitri Luar biasa Apa yang sudah Disampaikan oleh Bu Fitri itu Sangat menginspirasi Ayah Bunda Yang ada Yang menjadi peserta Kita webinar Kali ini Baik Berikutnya Tentunya Kita juga ingin tahu Bagaimana Tentang Pengalaman Ayah ini Karena pengalaman Ayah Tapi sebelum itu Boleh silakan Para peserta Menuliskan Pertanyaannya Di room chat Untuk yang mengikuti Melalui Media Zoom Boleh Menuliskan Pertanyaannya Di room chat Silakan Menuliskan Dan mungkin Kalau ada pertanyaan Yang menarik Kita akan memberikan Apresiasi Untuk pertanyaan Yang menarik Nah Silakan Pak Ayah dan Bunda Semakin lama Semakin seru Diskusi kita Kali ini Nah Jangan lupa Juga bahwa Untuk peserta Untuk 100 peserta Terpilih Kita akan Memberikan Apresiasi Berupa pulsa Sebesar 100 ribu rupiah Tentunya Itu sangat Bermanfaat Bagi kita semua Dan ini Kegiatan ini Informasi Informasi Bagaimana Pengalaman Orang tua Dalam Mendidik anak Atau Dalam Mendaftarkan Anandanya Kedalam Paut Itu akan Diselenggarakan Jadi melalui Kelas orang tua Berbagi ini Sangat banyak Informasi penting Yang akan Kita dapatkan Jangan Ketinggalan Ya Ayah Bunda Masih ada Ada waktu Jadi Yang baru Bergabung Silahkan Melalui Channel Youtube Dari Kemendikbud RI Nah Kali ini Kita akan Mendengarkan Pengalaman Ayah Kalau tadi Pengalaman Bunda Nah Sekarang Pengalaman Ayah Hal seru Apa Untuk Ayah ini Selama Mendampingi Ananda Yang Belajar Di Paut Tentunya Banyak Pengalaman Yang Memberikan Inspirasi Buat Kita Wah Saya Ingin Sekali Mengetahui Yaitu Nah Kita Tentunya Semua Ingetahui Ya Baik Kita Akan Persilahkan Kepada Bapak Wempi Marun Yang Merupakan Ayah Dari Tiga Orang Anak Beliau Dari Dari Anak Soleh Malang Dari Paut Anak Soleh Malang Selamat Datang Pak Wempi Salam Sehat Sehat Semua Pak Alhamdulillah Selamat Datang Juga Semua Iya Senang Sekali Pak Wempi Anak 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 Sehat Pak Alhamdulillah Berkat Doa Semua Semua Dia Sama Terima Terima Kasih Baik Pak Wempi Kita Ingin Mengetahui Bagaimana Pengalaman Bapak Untuk Memberi Kata Berbagi Berbagi Pengalaman Mendampingi Ananda Selama Dipaut Silahkan Pak Wempi Oke Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sejahat Terima Kita Semua Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Sekaligus Apresiasi Kepada Pak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Dijen Pendidikan Menengah Kemenikbud RI Bapak Dr. Muhammad Asbi Dan tim Yang telah Menganisiasi Acara ini Ini luar biasa Sekali Bapak Ayah Anda Ayah Dan bunda Ini luar biasa Dan juga Saya sapa Pak Dedy Wahyudi Mustafa Narasumber Busri Tadi yang telah Menampilkan Apa Pengalamannya Pengalaman Bagaimana Menjadi Seorang Orang tua Saat Pandemi ini Dan juga Bu Iji Semoga Bu Iji Sehat Terus Jadi Mungkin Ayah bunda Akan bertanya-tanya Kok bisa Yang muncul Bapak-bapak Nah ini Pertanyaan Pasti muncul Kok Bapak-bapak Yang muncul Biasanya kan Dalam Pendidikan Anak ini Yang biasa Dimunculkan Adalah Ibu-ibu Karena Selalu Identik Di masyarakat Itu Ibu-ibu Yang lebih tahu Tentang Pendidikan Anak-anak Ini juga Saya bertanya Tapi Menurut saya Ada ikmahnya Saya disuruh Untuk datang Di acara ini Menyampaikan Pengalaman saya Semoga Saya bisa Bercerita Apa yang Saya alami Selama Masa Pendidikan Sebelum Saya perkenalkan Yang di foto Itu Adalah Anak saya Yang paling Bungsu Namanya Fatimah Azaramaron Kebetulan Sekarang Kemarin Dia sekolah Di Paul Anak asalnya Malang Di playgroup Alhamdulillah Sekarang Saya sudah Pususkan Saya tetap Akan Melanjutkan Dia Di TK-nya Dia Masuk ke TKI Sekarang Saya sudah Pususkan Dan itu Adalah Kebusan saya Dan saya Tidak akan Bisa Di Apa Dipengaruhi Lagi Saya tetap Mengasukkan Anak Ini Nanti Saya Ceritakan Apa Ini Pertanyaannya Akan Dijawab Bentar Lagi Ayah Bunda Mungkin Next Lanjut Ini Ada Online Ada Lima Hal Yang Saya akan Bahas Hari ini Masalah Pandemi Kita Paham Sekali Bahwa Pandemi Merubah Cara Hidup Dan Juga Merubah Cara Belajar Yang Kedua Masalah Dalam Proses Belajar Di Rumah Ini Pasti Dialami Oleh Banyak Orang Dan Saya Juga Mengalami Itu Maka Saya Akan Ceritakan Nanti Tunggu Ceritanya Gimana Yang Ketiga Peranan Keluarga Dan Guru Dalam Proses Belajar Ini Bagaimana Terjadinya Komunikasi Antara Guru Dan Orang Tua Nanti Kita Bahas Yang Keempat Ini Istilah Yang Saya Menunjukkan Di Keluarga Saya Bagaimana Berwisata Dalam Proses Belajar Kenapa Saya Memunculkan Katawisata Nanti Kita Lihat Yang Kelima Pembentukan Karakter Anak Ini Sesungguhnya Tujuan Dari Segala Pendidikan Karena Kita Paham Sekali Karakter Akan Bisa Membuat Anak Sukses Kalau Kepintaran Bisa Dicari Dimanapun Tapi Karakter Memerlukan Waktu Yang Cukup Lama Sehingga Bisa Menjadi Karakter Yang Bagus Oke Next Ayah Bunda Dalam Dampak COVID-19 Ini Ada Empat Hal Yang Saya Lihat Terjadi Yang Pertama Kesehatan Menjadi Perintas Utama Tentulah Kita Mengalami Itu Di mana-mana Kita Pakai Masker Pakai Hand Sanitizer Malah Kita Menjaga Jarak Yang Kedua Ada Dulu Social Licensing Sekarang Namanya Physical Licensing Dan Protokol Kesehatan Selalu Dijalankan Yang Ketiga Ini Yang Kita Bahas Hari Pola Kehidupan Baru Ini Nanti Akan Bersambung Dengan Pola Hidup Normal Pola Kehidupan Baru Ini Semua Orang Mengalami Seorang Pegawai Mengalami Ada Work From Home Itu Saya Alami Makanya Saya Akan Cerita Kenapa Saya Bisa Mengetahui Peristiwa Tentang Bagaimana Belajar Di Rumah Studi From Home Ini Yang Bagi Kita Bahas Sekarang Anak Kita Mengalami Belajar Di Rumah Yang Keempat Ini Catatan Kemarin Pemerintah Telah Memberitahu Bahwa Hidup New Normal Dirubah Pola Hidup Normal Istilahnya Bukan Lagi New Normal Tapi Dibikin Namanya Adaptasi Kebiasaan Baru Kalau Saya Di Pola Kehidupan Baru Nah Dari Empat Hal Ini Kita Akan Masuk Bagaimana Sebenarnya Yang Terjadi Di Suatu Keluarga Saya Akan Ceritakan Apa Seorang Ibu Biasanya Ngomong Begini Ini Kalau Isri Saya Menonton Pasti Juga Ketawa Capek Aku Pak Kapan Anak Anak Sekolah Lagi Fatim Tidak Mau Mengerjakan Tugas Padahal Tugasnya Masih Banyak Dan Belum Selesai Ini Fakta Yang Saya Alami Di Rumah Saya Walk From Home Saya Juga Kaget Ternyata Luar Biasa Sekali Mendidik Anak Anak Di Rumah Yang Pertama Kediasiapan Menerima Perubahan Orang Tua Menjadi Hal Yang Penting Untuk Menyadari Bahwa Perubahan Itu Adalah Suatu Penjayaan Tapi Kita Siapkan Yang Kedua Perlaku Anak Yang Berbeda Apalagi Yang Di Paut Ini Anak Itu Tidak Bisa Kita Bawakan Pemikiran Kita Ayah Bunda Ayah Bunda Paham Kalau Anak Kecil Kita Paksakan Dengan Di Rumah Supaya Berhasil Yang Empat Kesediaan Teknologi Dan Informasi Dan Cara Penggunaannya Bapak Bapak Atau Ibu Yang Gaptek Harus Cepat Belajar Sebenarnya Bukan Gara Studi Belajar Gimana Bagaimana Kita Sekarang Belajar Untuk Bisa Ikut Dalam Perubahan Yang Begitu Besar Ini Ada Gambaran Itu Gambar Yang Sebelah Kiri Saya Mengajarkan Anak Saya Membaca Di Sekolah Yang Sebelah Kanan Nomor Dua Itu Guru Mengajarkan Anak Saya Sesuatu Di Rumah Saya Yang Ketiga Anak Saya Sengaja Belajar Sesungguhnya Menurut Saya Dua Hal Ini Cuma Bertukar Tempat Saya Pernah Ketak Sekolah Untuk Mengajarkan Anak Saya Dan Guru Alhamdulillah Pada saat Pandemi Juga Sekali Pernah Mengunjungi Walaupun Protokol Sangat Ketat Dan Itu Cuma Masalah Tempat Tapi Bagaimana Cara Kita Mendidik Tetap Sama Ayah Bunda Kita Tetap Memulai Pola Yang Sama Cuma Mungkin Ada Sharing Yang Ada Bagian Yang Agak Besar Semangat Menyenangkan Dan Sambil Bermain Oke Lanjut Nah Kalau Kita Lihat Istilah Yang Sering Dimunculkan Oleh Ibu Atau Ayah Bunda Atau Orang Tua Dimanapun Seolah Menjadi Beban Nah Saya Selalu Mengatakan Kediri Saya Dan Keluarga Ayo Kita Wisata Dalam Kondisi Pandemi Sekarang Ini Kita Bersata Untuk Belajar Di Rumah Ayo Next Kita Lihat Apa Wisatanya Ini Yang Saya Lakukan Yang Perlu Kita Lakukan Dalam Berwisata Ini Ada Empat Yang Kita Jaga Yang Pertama Komunikasi Yang Kedua Alat Peraga Yang Kedua Aktivitas Menyenangkan Yang Ketiga Alat Peraga Yang Ketiga Bagaimana Membacakan Bercerita Ini Ayah Bunda Telah Biasa Melakukannya Komunikasinya Harus Baik Mengetahui Mudinya Anak Aktivitasnya Tentu Yang Menyenangkan Dan Juga Alat Peraga Harus Lengkap Mungkin Tidak Harus Dicari Khusus Yang Ada Di Rumah Saja Yang Keempat Ini Membacakan Dan Bercerita Itu Adalah Satu Hal Penting Karena Anak Paul Ini Membutuhkan Satu Imaginasi Dimana Nanti Dia Bisa Menghayal Dan Memicu Otaknya Untuk Berkembang Oke Next Tempat Hal Ini Kita Coba Lihat Coba Diklik Videonya Anak Saya Lagi Membuat Kucokan Dengan Kakak Fatima Dan Lahira Yang Sekarang Masa SD Kue Coklat Lucu Ayah Bunda Sangat Baking Powder Ibunya Mamanya Iku Membantu Coko Cip Coko Cip Sama Ini Vanilla Man Teh Kegiatan Seperti Ini Harus Kita Lakukan Dengan Menyenangkan Istilahnya Kita Misat Takkan Karena Kita Gak Bisa Kemana Mana Bunda Dan Karena Mencara Begini Mereka Insya Allah Akan Ingat Semua Hidup Nantinya Saya Yakin Saya Percaya Itu Oke Next Ini Kunjungan Ke rumah Dengan Protokol Yang Sangat Ketat Memakai Masker Semua Dan Semua Pihak Pasti Mendukung Program Ini Dengan Sarab Protokolnya Sangat Ketat Dan Walaupun Ada Berapa Orang Tua Yang Menolak Tapi Kita Hargai Tapi Kalau Saya Menerima Dengan Catatan Protokolnya Sangat Ketat Oke Lanjut Oke Bunda Coba Kita Klik Ini Kunjungan Rumah Waktu Itu Anak Saya Begitu Excited Oke Mungkin Diklik Videonya Bagaimana Dia Menyanyikan Babysok Saya Juga Tidak Menyira Ya Bunda Anak Saya Begitu Excited Jatuh Cinta Kedatangan Orang Cinta Oke Next Lanjut Nah Ini Adalah Satu Contoh Karya Ananda Kita Harus Selalu Mengupayakan Ada Apresiasi Setiap Ananda Buat Apapun Itu Setelah Di Apresiasi Ayah Bunda Kita Beri Tantangan Apresiasi Tentunya Tidak Untuk Hadiah Untuk Pendaya Pujian Pun Cukup Nah Tantangan Kita Katakan Ke Ananda Kita Bahwa Setelah Ini Kita Melakukan Yang Lebih Baik Lagi Dan Yang Lebih Nantinya Mengalami Kehidupan Bahwa Dia Tidak Akan Berhenti Dengan Satu Proses Dia Akan Berlanjut Ke Proses Selanjutnya Nah Ini Membutuhkan Karakter Ayah Bunda Next Nah Ini Beruduk Basah Bunda Bajunya Basah Badannya Basah Yaitulah Kehidupan Tapi Ingat Saya Mengalami Sekali Kita Percaya Saya Percaya Sekali Apabila Kita Melakukannya Dengan Cinta Kebaikan Ini Ini Insyaallah Akan Diingat Oleh Ananda Fatima Sampai Sumuh Hidup Kenapa Karena Saya Sebagai Anak Juga Pernah Mengalami Ketika Bapak Ibu Saya Melakukan Sesuatu Yang Membahagiakan Saya Memberi Hadiah Saya Ingat Sampai Sekarang Tapi Kalau Bapak Ibu Saya Memarah Saya Dan Menyakitkan Saya Dan Itu Akan Diingat Nah Tentunya Saya Sepakat Dengan Saya Ayo Sama-sama Kita Berikan Kenangan Manis Buat Anak Kita Karena Waktu Tidak Pernah Mundur Dan Dengan Cara Berwuduk Ini Saya Akan Mencoba Membuat Pemikiran Fatim Bahwa Bapak Ibu Pernah Mengajarkan Dia Bagaimana Cara Berwuduk Yang Benar Next Nah Inilah Yang Kita Tuju Pembentukan Karakter Aktivitas Sehari-hari Yang Dilakukan Bersama Secara Rutin Sama Keluarga Dan Berulang-ulang Akan Menjadi Modal Awal Untuk Membentukkan Karakter Ananda Kita Untuk Kehidupan Selanjutnya Dan Ini Tidak Bisa Kita Lakukan Sendiri Ayah Bunda Kenapa Ada Keilmuannya Ada Komunikasi Dengan Guru-guru Paut Dan Kami Telah Melakukan Itu Kebetulan Guru Paut Dimana Anak Saya Bersekolah Selalu Mewa Mamanya Telepon Bagaimana Perkembangan Fatim Apakah Fatim Hari Ini Mau Belajar Kalau Tidak Mau Mama Yang Sabar Biasa Anak Kecil Seperti Itu Walaupun Saya Kadang-kadang Sering Dimarahin Oleh Istri Saya Papa Enak Saja Nanti Tugasnya Sudah Dikumpul Ini Waktunya Sudah Habis Dan Saya Katakan Ke Istri Saya Ma Tidak Penting Hasil Proses Karena Anak Sosial Ini Tidak Bisa Kita Pastikan Bagaimana Semangat Belajarnya Dia Masih Dalam Tahap Bermain Bermainnya Ada Cara Untuk Mengajarkan Bagaimana Cara Mengajarkannya Ya Tadilah Guru-guru Pautnya Selalu Memberikan Motivasi Ke Kita Memberikan Kurkulum Yang Benar Bagaimana Apakah Anda Ini Harus Melakukan Satu Kegiatan Dari Jam Berapa Ke Jam Berapa Bagaimana Cara Merayunya Dan Sebagainya Semua Itu Ada Di Paut Dan Saya Merasakan Paut Saya Bisa Mengkomunikasikan Bagaimana Perkembangan Anak Saya Terutama Bentuk Karakternya Oke Next Ini Tahun 2020 2001 Pandemi Adalah Satu Kenyataan Hidup Kita Dan Kita Percaya Ini Ada Hikmah Saya Sebagai Orang Tua Sebagai Papa Dari Fatima Azhar Maron Saya Katakan Kepada Istri Saya Saya Tetap Akan Memasukkan Anak Saya Di Paut Jadi Dari Playgroup Ananda Akan Saya Sekolahkan Lagi Di Sekolah Yang Sama Ke TKA Nantinya Akan Ke TKB Dan Baru Masuk SD Kenapa Saya Memutuskan Ini Saya Sebagai Pribadi Ini Cerita Saya Sedikit Dibalik Kesibukan Saya Saya Baru Memahami Bahwa Mendidik Anak Itu Tidak Mudah Sewaktu From Home Saya Mengalami Kerjasama Saya Bikin Polanya Baru Bahwa Kita Berwisata Tapi Itu Tidak Akan Ada Artinya Apabila Saya Tidak Berkomunikasi Dengan Guru Paul Dan Ketika Gurunya Datang Ke rumah Saya Guru Ananda Fatim Saya Melihat Begitu Excited Fatima Dan Kita Komunikasi Menyampaikan Perkembangan Yang Terjadi Di Lapangan Di Rumah Kita Dan Hasilnya Apa Kita Menemukan Satu Pola Bahwa Pola Komunikasi Selalu Kita Bangun Setiap Hari Ketika Kita Mengalami Proses Belajar Di Paut Walaupun Belajar Di Rumah Jadi Ayah Bunda Ini Adalah Pendapat Saya Pribadi Dan Ini Tulus Dari Dari Saya Saya Katakan Waktu Tidak Akan Bisa Mundur Apabila Keputusan Yang Kita Ambil Itu Salah Yakinlah Kita Akan Rugi Pada Saat Sekarang Pandemi Adalah Suatu Fakta Yang Tidak Bisa Kita Hindali Tapi Kita Tidak Mungkin Mengorbankan Waktu Anak Kita Untuk Belajar Sendiri Tanpa Adanya Paut Kenapa Bisa Bisa Karakter Yang Kita Ingin Itu Bukanlah Karakter Yang Sesungguh Yang Kita Ingin Yang Kita Bentuk Kenapa Karena Kelimun Kita Tidak Sampai Situ Jadi Saya Saya Pribadi Mendukung Sekali Program Dari Dijen Paut Ini Semoga Para Ayah Bunda Sekarang Yang Lagi Berpikir Apakah Masuk Atau Tidak Yakinkan Diri Bahwa Anak Adalah Investasi Yang Paling Berharga Jangan Coba Coba Dalam Mendidikan Anak Lakukan Dengan Baik Sesuai Dengan Apa Yang Ada Sekarang Yaitu Paut Karena Paut Telah Mengalami Metamoposisi Yang Cukup Bagus Yaitu Selalu Diadakan Perubahan Perubahan Tadi Kita Dengarkan Dari Pak Direktur Bahwa Kita Telah Menyiapkan Kulikulum Yang Cocok Untuk Belajar Di rumah Jangan Ragu Silahkan Masukkan Anak Kita Ke Paut Dan Kita Berdoa Sama Allah Semoga Anak Kita Menjadi Karakter Yang Sesuai Dengan Ajaran Agama Kita Itu Sanya Dari Saya Semoga Bermanfaat Ayah Bunda Terima Kasih Ini Kita Sekeluarga Alimrahan Maron Kelas 2 Sekarang Dia Juga Terlibat Dalam Membuat Konten Pembelajaran Adiknya Dan Kita Semua Bekerjasama Semoga Kita Jadikan Pandemi Ini Menjadi Suatu Hikmah Bahwa Keluarga Adalah Yang Utama Pendidikan Nomor Satu Di Keluarga Terima Kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak UMP Sungguh Luar biasa Paparan Bapak itu Sangat Mengisi Preatif Pada Ayah Dan Bunda Yang Sekarang Ini Sedang Menyimak Di Webinar Kelas Orang Tua Berbagi Serta Di Channel Youtube Kemandikbud RI Nah Tadi Ada Sedikit Yang Memberikan Apa Ya Kesan Yang Luar biasa Bahwa Ternyata Tidak Boleh Ragu Ya Pak Tidak Usah Ragu Tetap Bahwa Pandemi Ini Bukan Suatu Alasan Dan Juga Tidak Usah Menunda Karena Karakter Yang Kita Bentuk Dengan Hanya Belajar Di rumah Tanpa Adanya Arahan Tentunya Menjadi Hal Yang Tidak Sesuai Begitukah Pak WMP Ya Itu Saya Katakan Sebagai Seorang Pegawai Yang Maaf Ya Bu Wiji Saya Sampaikan Saya Orang Yang Sibuk Malah Saya Ketemu Anak Itu Jarang Ketika Saya Ada Hikmah Tiga Bulan Ini Saya Merasakan Paut Adalah Jalan Terbaik Untuk Mendidikan Kita Tapi Ingat Tidak Hanya Paut Selalu Kita Berkesama Dengan Paut Karena Bagaimanapun Kerjasama Ini Merupakan Satu Hal Yang Harus Kita Lakukan Di kondisi Sekarang Gitu Bu Wiji Betul Pak Ternyata Harus Berkolaborasi Ya Pak Ayah Ibu Kemudian Anak Juga Pihak Lebaga Paut Baik Sekarang Kita Ingin Menyimak Bagaimana Penguatan Dari yang Sudah Dipaparkan Atau Disampaikan Berbagi Pengalaman Dari Ibu Fitri Dan Pak Wempi Di Sini Telah Hadir Bersama Kita Yaitu Bapak Dedy Wayudi Mustafa Selama Datang Pak Dedy Apa Kabar Pak Dedy Alhamdulillah Sehat Bapak Alhamdulillah Senang Sekali Bapak Bisa Hadir Dan Ini Nampaknya Kegiatan Kita Semakin Seru Bagaimana Anak Anak Harus Dipersiapkan Kalau Menurut Bu Fitri Tidak Boleh Menunda Kemudian Kalau Kata Pak Wempi Bahwa Sekolah Telah Bagapot Memang Harus Berkolaborasi Dengan Orang Tua Nah Kalau Menurut Pak Dedy Pak Dedy Ini Adalah Narasumber Ahli Kita Dari Sebagai Ketua Asosiasi Pelatih Pendidik Paut Indonesia Dari Sekolah Alam Pelopor Bandung Ya Bapak Ya Betul Luar Biasa Terima Kasih Sudah Sudah Berkenan Berbagi Lagi Disini Pak Nah Pak Dedy Kami Dan Ayah Bunda Yang Ada Disini Ingin Mengetahui Bagaimana Untuk Persiapan Menjelang PPDB Paut Ini Dari Pengalaman Pengalaman Yang Sudah Dibagikan Oleh Bu Fitri Dan Pendidikan Pendidikan Usaha Dini Bapak Dokter Mohon Kaspi Persetan Jejarannya Yang Saya Hormati Orang Tua Hebat Kita Ibu Fitri Dan Ibu Dan Pak Wempi Yang Sudah Bercerita Dan Yang Paling Saya Hormati Adalah Ayah Bunda Para Orang Tua Yang Hebat Yang Sampai Saat Ini Masih Punya Kesempatan Mendiskusikan Tentang Bagaimana Pendidikan Anak Usaha Pendidikan Anak Anak Kita Di Pandemi COVID-19 Ini Terutama Untuk Paut Tadi Kalau Pak Wempi Dan Bu Fitri Sudah Mengambil Sebuah Keputusan Bahwa Tetap Akan Mendidik Anak Anaknya Di Lembaga Paut Dengan Cara Bekerjasama Dengan Para Guru Karena Guru Itu Lebih Paham Tentang Pola Perkembangan Anak Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Nah Sekarang Mengapa Rekomendasi Pak Wempi Dan Pupit Itu Tetap Di Sekolah Jadi Mengapa Kita Harus Memasukkan Anak Kita Di Lembaga Paut Kita Ini Pertanyaan Yang Menarik Untuk Kita Saya In Memulai Next Saya Mulai Dari Sebuah Renungan Sebuah Pernyataan Dari Seorang Yang Luar Biasa Menurut Saya Itu Maria Montessori Beliau Mengatakan Bahwa bagian Terpenting Dari Kehidupan Bukanlah Ketika Dia Di Universitas Tetapi Pada Periode Pertama Dari Usia 0 Sampai 6 Tahun Karena Selama Periode Ini Seluruh Instumen Besar Manusia Dibentuk Bukan Kecerdasan Saja Tapi Seluruh Kecerdasan Artinya Perkembangan Di Usia 0 6 Sangat Pesan Sekalian Dan Masa Kritis Sebenarnya Oleh Karnel Pasal Ini Dinamakan The Golden Ace Perkembangan Begitu Cepat Perkembangan Motorik Kemudian Intelektualitas Kognitik Dan Sebagainya Makanya Di Dalam Standar Tingkat Perkembangan Dibagi Usia Rentan Ini 0 Satu Tahun Itu Tiga Bulan Ada Standarnya Perkembangan Seperti Apa Seperti Yang Disampaikan Oleh Bu Fitri Tadi Ketika Menjelaskan Next Boleh Ayah Bunda Sekalian Kita Ada Penelitian Dari Kate Osborne Burton White Dan Esblom Itu Ada Dua Hal Yang Kita Lihat Di Grafik Ini Yang Akan Memperkuat Kenapa Kita Menyimpal Tanah Kita Yang Pertama Perkembangan Pisi Otak Artinya Fisik otak Kesempurnaan Dalam Sel-sel Otak Yang Terbangun Di Anak Sendiri Sejauh Sudah Terbangun Fisiknya 25% Dan Mencapai Di Usia Di Mencapai Di 6 Tahun Itu Perkembangan Fisiknya Sementara Perkembangan Intelektualitasnya Kita Bisa Lihat Bahwa Dia Akan Mencapai Di 50% Ketika Di Usia 4 Tahun Dan 50% Lagi Akan Berkembang Sampai 80% Di Usia Sampai Dengan 8 Tahun Dan Akan Mentok Di Usia 18 Tahun Sekiranya 20% Lagi Next Nah Ini Kita Perkembangan Otak Teman-teman Sekalian Ayah Bunda Sekalian Saat Lahir Bayi Memiliki Sekitar 100 Milyas Otek Yang Belum Tersambungkan Satu Dengan Yang Lain Nah Ketika Banjir Pengalaman Indra Nah Ini Pernyataan Banjir Pengalaman Indra Itu Stimulus Stimulus Karena Dia Akan Belajar Di Panca Indranya Ketika Dia Pegang Sesuatu Dengan Indra Perabaannya Maka Dia Akan Mulai Merasakan Ada Benda Yang Penyal Benda Yang Keras Dan Sebagainya Dengan Mata Dia Akan Bisa Melihat Warna Segala Macemnya Maka Disitu Akan Mulai Banjir Pengalaman Ini Akan Dan Banyaknya Langsana Yang Dikerima Anak Akan Memperkuat Memperbanyak Sambungan Sel Otak Selain Belum Tersambungkan Ketika Diberikan Stimulus Yang Tepat Maka Tersambungan Dengan Sendirinya Nah Yang Perlu Kita Kritisi Ternyata Kerja Otak Sangat Sederhana Bekerjanya Jadi Ibarat Ini Adalah Dahan 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 Yang Ada Ini Ibarat Sel otak Yang Belum Tersambungkan 100 Miliar Ini Maka Ketika Sel otak Ini Tidak Terstimulus Kerja Otak Sederhana Akan Berguguran Terstimulus Begitupun Ketika Kita Melihat Bahwa Stimulus Tidak Tepat Misalkan Dibetak Dipukul Dijewer Maka Akan Guberan Dengan Sendirinya Maka Yang Terjadi Ketika Dia Masuk Pendidikan Berikutnya Maka Sesungguhnya Kita Sudah Melakukan Malpatek Terhadap Proses Yang Ada Saya Kira Inilah Maka Pentingnya Betapa Paut Itu Menjadi Sentral Pentingnya Dimana Ada Guru-guru Yang Hebat Yang Mengerti Tentang Perkembangan Yang Mengerti Tentang Bagaimana Stimulasi Sesuai Dengan Tingkat Perkembangannya Sekiranya Itu Next Lagi Kita Lihat Sekarang Kalau demikian Apa yang Dibutuhkan Oleh Anak Untuk Supaya 100 Milya Tersambungkan Dalam Siner Yang Ada Jadi Yang Dibutuhkan Stimulasi Berkualitas Stimulasi Berkualitas Itu Pertama Adalah Stimulasi Sesuai STPA Bunda Yang Sekalian Jadi Ayah Bunda STPA Sudah Menetapkan Bunda Ada Tingkat Usia Dan Perkembangannya Ketika Anak 0 3 Bulan Fisik Motorik Apa Agama Moralnya Apa Agama Moralnya Misalkan Dapat Mendengarkan Doa Dan Lagi Rohani Kita Bisa Berikan Stimulus Atau Misalkan Fisik Motorik 0 3 Bulan Misalkan Itu Dapat Menggerakkan Jarinya Kita Berikan Stimulus Dengan Tunjuk Kita Disini Kemudian Digoyangkan Anak Bergerakkan Tangannya Nanti Apa Yang Stimulus Jari Jari Kekuatan Jari Akan Mulai Terlatih Jadi Inilah Saya Kira Stimulasi Begitupun Di usia-usia Berikutnya Terutama Di usia 3 4 5 5 6 Ini Semua Ada Standarnya Pertingkatan Usia Yang Ada Oleh Katanya Stimulasi Yang Sesuai Dengan SDP Yang Kedua Belajar Mulai Bermain Belajar Mulai Bermain Ini Semua Pembelajaran Yang Dilakukan Tidak Boleh Diteri Langsung Tetapi Mulai Bermain Sebagai Contoh Misalkan Ada Pertanyaan Apakah Di Paut Boleh Diajarkan Baca Tulis Ya Boleh Ada Kenapa Karena Ada Indikator Benda Kedua Tiga Tiga Sebutkan Dapat Menuliskan Huruf Nama SDP Tambahan Dapat Memang Tidak Boleh Diajarkan Misalnya Namanya Dedi Tulisin Dedi Itu Namanya Langsung Yang Dilakukan Dengan Bermain Oleh Guru Kita Adalah Dengan Cara Bermain Kartu Guru Dengan Cara Misalkan Kalau kita Gunakan Luspat Yang Ada Bungkus Permen Disiapkan Banyak Sitaro Disitu Simper Kertas Bekas Kemudian Buda Memfasilitasi Seberapa Banyak Kata Yang Misalkan Kamu Tulis Dari Ini Saya kira Yang Ini Dimiliki Ilmu Ini Oleh Guru Kita Yang Ketiga Berpusat Pada Anak Jadi Betul Harus Menyenangkan Harus Sesuai Keinginan Anak Kalau Guru Menyediakan Sebuah Kegiatan Main Dan Anak Tidak Membolehkan Anak Mencari Alternatif Kegiatan Main Yang Berikutnya Dirensanakan Artinya Ada RPP Seperti Bukit Disampaikan Tadi Bahwa Beliau Menyampaikan Bahwa Ketika Anak Itu Melakukan Permainan Itu Berdasarkan RPP Yang Dibuat Dibuat Dan Yang Terakhir Adalah Dalam Stimulasi Yang Berkesan Tentu Harus Ada Penilaian Perkembangan Anak Seperti Apa Hasilnya Inilah STPN Dimaksud Usia 0-2 Tahun Itu Ada Dibagi Kedalam 5 Perkembangan Dari 0-3 Bulan Per 3 Bulan Sekali Sampai Satu Tahun Setelah Dua Tahun Itu Kita Lihat Standarnya Per Satu Tahun Sekali Seperti Itu Lanjut Boleh Ya Saya akan Cerita Sedikit Tentang Bagaimana Stimulasi Boleh Saya Mendongeng Ya Ini Kita Mendongeng Tadi Bapak WMP Banyak Bercerita Tentang Bagaimana Dia Memberikan Cerita Dongeng Kepada Anak Kita Baik Ayah Bunda Sekalian Suatu Ketika Ketika Binatang Bisa Bicara Hiduplah Seekor Monyet Yang Baik Hati Bunda Sekalian Monyet Selalu Berteman Dengan Kelinci Dengan Kambing Dan Bidatang Satu Ketika Ketika Ada Di atas Pohon Dimana Di bawahnya Ada Air Sungai Mengalir Monyet Terkejut Ketika Dia Melihat Ada Dua Ekor Ikan Mas Binatang Yang Maka Penasarannya Dia Dekati Mendekat Kedahan Yang Baik Bunda Didekat Permukaan Air Kemudian Dia Menyapa Selamat Pagi Kata Sang Monyet Sang Ikan Bukannya Menyap Ketakutan Turun Kebawah Lagi Oke Selah Turun Kebawah Besoknya Dicoba Lagi Terus Terus Dicoba Lagi Karena Ikan Melihat Monyet Yang Baik Hati Tidak Mengganggu Suatu Ketika Monyet Selamat Pagi Selamat Pagi Kamu Siapa Kata Sang Ikan Aku Ikan Mas Kalau Kamu Siapa Saya Monyet Bukan Saya Tapi Monyet Oke Mereka Jadi Sahabat Ayah Bunda Sekalian Ketika Mereka Sudah Sahabat Sang Monyet Sangat Terkejut Kenapa Sore Hari Yang Mendung Pekat Ayah Bunda Itu Biasa Terjadi Hujan Yang Sang Deras Dan Biasanya Kalau Hujan Sangat Sang Monyet Naik Atas Pohon Yang Paling Tinggi Sampai Tinggi Untuk Memastikan Apakah Betul Di hulu Sungai Sudah Terjadi Hujan Ternyata Betul Saja Di hulu Sungai Sudah Terjadi Hujan Yang Sangat Kebat Akhirnya Mulai Mendigi Kalau Ada Benda Sekalian Sama Teriak Hai Sahabat Hati Ada Banjir Sebentar Lagi Maka Terpikir Ketika Ada Banjir Itu Sama Maka Sang Monyet Berteriak Hati Hati Sahabatku Ternyata Mendengar Begara Sang Monyet Asik Menari Nari Makin Lincah Akhirnya Sang Monyet Turun Kebawah Hai Sahabatku Jangan Khawatir Aku Akan Tolong Tamu Akhirnya Monyet Turun Kebawah Dan Kakinya Dikaitkan Di Ranting Yang Paling Bawah Kemudian Tangannya Mengambil Sang Ikan Kemudian Dia Berkata Sahabatku Sekarang Kamu Suka Saya Tolong Coba Kalau Kamu Suka Saya Tolong Maka Kamu Akan Mati Seperti Satu Jadi Apa yang Terjadi Ayah Bunda Sekalian Lima Menit Kemudian Sang Ikan Mati Maka Sang Monyet Saling Berbuat Dari Cerita Ini Ayah Bunda Sekalian Kita Bisa Melihat Bahwa Sang Monyet Baik Hati Kebaikan Hati Menghasilkan Kebaikan Apa Kesalahan Sama Terbesar Tidak Tahu Apa Kebutuhan Sang Ikan Sama Mungkin Dengan Kita Sebagai Guru Atau Orang Tua Kita Ingin Membesarkan Anak Kita Menjadi Anak Yang Hebat Ternyata Apa yang Terjadi Kita Tidak Tahu Apa Kebutuhan Anak Seperti Itu Akhirnya Anak Daripada Masuk Atau Diles Padahal Ini Sangat Berbahaya Sekali Buat Anak Kita Coba Kita Bagaimana Sesungguhnya Kalau Guru Tahu SIS Tahu SDP Tahu Kompetensi Yang Sedangkan Kita Barangkali Orang Berapa Kita Next Boleh Mohon Maaf Pak Deddy Mungkin Bisa Lebih Dipersingkat Karena Juga Kedalam Waktu Ada Beberapa Pertanyaan Juga Dari Ayah Baik Makasih Bu Iji Stimulasi Berkualitas Dapat Dapat Dimana Di rumah Saja Di rumah Dan Dipaut Dalam Pasal Pandemi Ini Coba Kita Lihat Next Nah Ini Bunda Sekalian Kita Bandingkan Ini Sangat Penting Untuk Perkuatan Yang Sampaikan Pak Wempi Dan Bu Fitri Tadi Kegiatan Kalau Stimulasi Tidak Dipaut Di rumah Saja Bermain Bebas Bermain Bebas Bagus Ayah Bunda Sekalian Tetapi Tidak Terpantau Perkembangannya Berbeda Dengan Bermain Bebas Tetapi Terencana Menggunakan RPP Maka Dia Akan Terpantau Perkembangan Sesuai Dengan Tingkat Usianya Dan Perkembangannya Sesuai Setelah Tadi Yang Kedua Ayah Bunda Sekalian Belajar Membaca Menulis Belajar Sama Dengan Membaca Dan Menulis Ini Kita Salah Paham Tentang Ini Semuanya Padahal Anak Bisa Belajar Tentang Berbagai Hal Ada Enam Aspek Perkembangan Yang Dibangun Disitu Seringkari Cara Yang Kurang Tepat Bagaimana Kita Mengajarkan Itu Semua Nah Kemudian Ayah Bunda Sekalian Kalau Dipaut Bagaimana Salih Tunggu Hanya Salah Diajarkan Sebenarnya Semua Permajaran Dilakukan Dengan Bermain Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Yang Ketiga Yaitu Stimulasi Tidak Di rumah Itu Banyak Orang Tua Yang Tidak Sabar Seringkali Orang Tua Mudah Emosi Melihat Anak Karena Orang Tua Berasa Menguasai Anak Betul Emosi Dan Pancing Seperti Anak Kita Nah Kemudian Saya Menaskan Kalau Dipaut Guru Taat Pada Kode Etiknya Kesabarannya Sudah Teruji Yang Tempat Sering Terjadi Tindakan Orang Tua Di Luar Kondol Sering Terjadi Keterasan Fisik Biasanya Seperti Itu Karena Orang Tua Merasa Sudah Menguasai Nah Kalau Dipaut Pengendalian Guru Sangat Luar Biasa Leadership Tidak Tergantikan Pembelajaran Yang berikutnya Orang Tua Tidak Tidak Hanya Tidak Fokus Tidak Fokus Hanya Mengajar Anak Karena Seringkali Anak Kurang Terperhatikan Oleh Kita Oleh Orang Tua Nah Kalau Dipaut Itu Guru Fokus Hanya Untuk Mengajar Maka Tingkat Keberhasilan Pembelajaran Tidak Dilakukan Next Boleh Oke Nah Sekarang Pertanyaannya PPDB Sekarang Peneriman Bersaridik Baru 2020-2021 Nah Ini Di Pembelajaran Masa Pandeling COVID-19 Ini Jadi Yang Kita Lihat Kalau Takut Pendah Tidak Boleh Sekirah Itu Ya Kedua Alternatinya Daring 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 Di Saka Telephone Video Apa Apa Namanya Video Yang Di Upload Atau Blended Ya Itu Campuran Antara Daring Yang Di Atas Tadi Punjukan Rumah Terbatas Kemudian Takut Terbatas Nah Ini Untuk Jona Khusus Yang Jona Hijau Oke Lanjut Ya Ini Sekalian Di BDR Ini Belajar Dari Rumah Ini Tentu Kalau Kita Kolaborasi Dengan Guru Paut Di Lembaga Maka Seluruh Kegiatan Itu Direncanakan Oleh Guru Atau Kegiatannya Minimal Ada Empat Kegiatan Yang Kita Lakukan Pertama Kegiatan Bermain Atau Kegiatan Di Lembaga Kegiatan Inti Itu Menggunakan Bahan Main Yang Terbuka Artinya Bahan Main Ada Di Sekitar Anak Di Sekitar Rumah Jangan Beli Lagi Tidak Ada Beli Di Konteksnya Bisa Menggunakan Bahan Main Yang Yang Berikutnya Adalah Kegiatan Keagamaan Seperti Bagaimana Baca Baca Al-Quran Kalau Dalam Agama Islam Kemudian Belajar Doanya Ibadah Salat Berjama Ada Penugasan Penugasan Berdasarkan RPP Berikutnya Kegiatan Membantu Di rumah Bisa Menyapu Bisa Bantu Masak Jemur Pakaian Cuci Piring Dan Lain-lain Tadi Dilihatkan Bapak Menceritakan Making Product Bikin Kue Coklat Terus Berikutnya Adalah Kegiatan Perlaku Sehat Olahraga Dan Perlaku Hidup Sehat Dan Keselamatan Ini Termasuk Bagaimana Kita Bisa Mengantisipasi COVID-19 Ini Bagi Anak-anak Kita Oke Baik Lanjut Oke Sekarang Bunda Ya Sekalian Belajar Dari Rumah Terprogram Dari Paut Kita Lihat Usia 06 Tahun Usia Terpenting Dalam Kehidupan Seorang Manusia Maka Kata Bukti Nomor Dua Yaitu Jangan Menunda Lagi Kalau Menunda Maka Kita Akan Mengalami Lose Stimulation Jadi Akan Lepas Stimulasi Yang Diberikan Seperti Itu Kemudian Berikutnya Belajar Di Rumah Merupakan Kesempatan Terbaik Bagi Orang Tua Belajar Di Rumah Tetap Ada Dengan Program Dari Sekolah Belajar Melalui Bermain Mandiri Dan Eksploratif Yang Diberikan FPH Oleh Gurunya Belajar Di Rumah Menenamkan Dan Menguatkan Karakter Anak Sehingga Kita Mengambil Pusat Next Iya Saatnya Kita Ambil Keputusan Tetap Belajar Paut Walau Di Rumah Kenapa Tadi Pak Direktur Sudah Mengatakan Bagaimana Dampaknya Hasil Penelitian Yang Sangat Luar Biasa Meningkatkan Prestasi Menurunkan Angka Mengulang Kelas Saya Udah Mengatakan Dari Bagaimana Perkembangan Otak Kalau Tidak Dilakukan Sehat Sekarang Maka Kita Tetap Bisa Melakukan Belajar Bersama Paut Di Rumah Dengan Daring Dan Luring Baik Kejemahan Rumah Dan Kegiatan Kegiatan Lain Dengan Protokol Kesehatan Saya Kira Itu Next Terima Kasih Terima Kasih Ayah Bunda Sekalian Mudah Mudah Itu Bisa Memberikan Satu Penguatan Bagi Kita Untuk Mengambil Sebuah Keputusan Kita Tetap Berada Di Paut Untuk Bekerjasama Dengan Guru Untuk Melatih Dan Mengajarkan Belajar Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima Kasih Pak Dedy Luar Biasa Ternyata Memang Benar Ya Bahwa Belajar Atau Bersekolah Di Lembaga Paut Sangat Penting Dan Perlunya Stimulasi Yang Berkualitas Jadi Yang Sesuai Dengan Kurikulum Sesuai Dengan Standar Pencapaian Perkembangan Anak Begitu Ya Pak Dedy Luar Biasa Baik Ayah Bunda Untuk Kali Ini Ayah Bunda Silahkan Bisa Mengisi Feedback Bagi Kami Bisa Ayah Bunda Lihat Di Chatroom Atau Bisa Di Channel Youtube Ayah Bunda Yang Ada Linknya Di Situ Silahkan Memberikan Feedback Yang Menarik Karena Nanti Akan Ada Apresiasi Untuk Ayah Bunda Yang Memberikan Feedback Menarik Nah Untuk Ayah Bunda Yang Baru Bergabung Di Channel Youtube Kementik Put RI Selamat Bergabung Kami Masih Ada Ayah Bunda Masih Ada Kesempatan Hingga Berakhirnya Acara Dan Ini Nampaknya Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sangat Menarik Dari Ayah Dan Bunda Apa 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 Saja Pertanyaannya Dari Bapak Andis Bapak Andis Nah Di Sini Pertanyaannya Ada Sarankah Bagaimana Mencari Sekolah Untuk Paut Yang Tepat Apa Kriterianya Dan Sebetulnya Yang Baik Itu Berapa Perbandingan Antara Guru Dengan Murid Untuk Paut Ini Mungkin Pak Dedy Bisa Membantu Untuk Langsung Menjawab Mungkin Langsung Inti Dari Pertanyaan Tersebut Silahkan Pak Dedy Baik Pak Andi Terima kasih Pertanyaannya Saran Untuk Mencari Paut Yang Baik Itu Tentu Paut Yang Memang Berorientasi Belajari Murid Permain Jangan Tahun Yang Kemudian Ada Berapa Ya Tentu Lembaga Lembaga Bimbingan Belajar Baca Tulis Yang Mengajarkan Itu Dengan Didrio Jadi Bagaimana Bermain Misalkan Belajar Baca Itu Boleh Tetapi Dengan Bermain Sekiranya Itu Yang Pilihannya Bagaimana Orientasi Kepada Bermain Karena Prinsip Pembelajaran Bermain Kita Dengan Yang Lain Ya Baik Jadi Memang Harus Memenuhi Kriteria Dan Memang Harus Sesuai Dengan Standarnya Ya Pak Terima Kasih Pak WMP Dan Ini Ada Juga Pertanyaan Menarik Yaitu Bagaimana Cara Memberikan Pemahaman Kepada Anak Bahwa Bahayanya Beraktifitas Keluar Misalnya Belajar Di Sekolah Bagi Anak Power Di Tengah Pandemi COVID-19 Ini Ya Untuk Orang Tua Mungkin Untuk Apa Namanya Untuk Bu Fitri Dan Pak WMP Mungkin Bisa Memberikan Alternatif Jawaban Silahkan Bisa Pak WMP Dulu Singkat Pak Jadi Ayah Bunda Sebenarnya Yang Mengenal Anak Kita Itu Adalah Kita Cuman Karena Kadang-kadang Kayak Saya Ini Begitu Sibuknya Gak Mau Berkomunikasi Dengan Anak Itu Nah Kemarin Saya Mencoba Untuk Menjelaskan Tentang COVID-19 Dengan Bahasa Yang Sederhana Saya Katakan COVID-19 Itu Penyakit Yang Bisa Membahayakan Kesehatan Kita Yaitu Bisa Kita Mati Dan Sebagainya Anak Saya Yang Seperti Mini Sekarang Kalau Kita Mau Keluar Misalnya Memada Kepentingan Mau Tempat Yang Memang Gak Bisa Kita Tunda Dia Selalu Mengingatkan Pakai Masker Jadi Terkadang Saya Lupa Buah Masker Masker Papa Mana Nah Walaupun Di Kendaraan Sekarang Di Kendaraan Pun Dia Selalu Mengatakan Pak Maskernya Dipakai Nah Maksud saya Ketika kita Mengkomunasikan Dengan Baik Bahwa Berbahayanya COVID-19 Jadi Dia Menyadari Bahwa Dia Tidak Bisa Ke sekolah Karena COVID-19 Kemarin Ada Pengalaman Waktu Kita Mau Perpisahan Kan Ada Semacam Berapa Orang Diundang Sekolah Sama Pihak Sekolah Si Fatim Ini Tidak Mau Lepas Ini Maskernya Selalu Dipakai Karena Begitu Awarenya Atau Pedulinya Dia Dengan Kesehatan Jadi Menurut saya Memang Kita Harus Membiasakan Anak-anak Mengetahui Apa Isi hati Kita Dengan Cara Yang Pelan-pelan Jadi Tidak Ada Khawatir Anak-anak Kita Cedat Sekali Zaman Sekarang Insyaallah Cedat-cedat Semua Cuman Butuh Kesabaran Mentranslatkan Bahasa Kita Satu Kebahasan Mereka Semua Itu Mungkin Bu Wiji Terima kasih Pak Wempi Nah Mungkin Dari Bu Fitri Bagaimana Anak-anak Untuk Kegiatan Keluar Silahkan Bu Fitri Terima Kasih Bu Wiji Untuk Pertanyaan Ini Tadi Kalau Tidak Salah Pertanyaannya Bagaimana Kira-kira Untuk Memberikan Pemahaman Terhadap Kepada Anak-anak Kita Tentang Bagaimana Bahaya Bermain Di Luar Di Masa Pandemi Ini Kalau Menurut Kalau Saya Pengalaman Saya Karena Di rumah Saya Memberikan Pembelajaran Ke Anak-anak Bahwa Sekarang Sedang Ada Covid Ada Virus Yang Penularannya Dengan Cara Seperti Ini Jadi Kita Harus Menjaga Kesehatan Kita Lebih Ekstra Kebetulan Anak-anak Saya Memang Disiplin Tentang Bagaimana Menjaga Dirinya Dengan Pola Hidup Sehat Kemudian Saya Berikan Pemahaman Kepada Mereka Dengan Gaya Kita Karena Kita Tahu Bagaimana Cara Menyampaikan Ke Anak-anak Kita Masing-masing Dan Anak-anak Saya Lihat Mereka Tidak Keberatan Untuk Melakukan Protokol Covid Maksimal Menurut Saya Tetapi Saya Mengatakan Kepada Anak-anak Saya Kita Sudah Melaksanakan Protokol Covid Dengan Baik Tetapi Apakah Orang Di Luar Sana Di Lingkungan Kita Di Sudah Melaksanakan Protokol Covid Dengan Baik Ternyata Mereka Lihat Mama Itu Keluar Tidak Pakai Masker Loh Mama Itu Loh Mama Main Loh Saling Pegang Pegangan Loh Mama Dia Mengatakan Hal Itu Karena Dia Sudah Memahami Apa Yang Kita Sampaikan Akhirnya Saya Tidak Perlu Mengatakan Jangan Bermain Di Luar Tidak Saya Tidak Perlu Mengatakan Itu Jadi Saya Memberikan Sehingga Mereka Sangat Menjaga Dirinya Bahkan Saya Kadang Malu Sendiri Kalau Ada Keluarga Datang Ke Rumah Mereka Tidak Mau Bersalaman Tidak Mau Bersentuhan Dia Katakan Maaf Kami Jaga Jarak Ada Virus Ada Virus Berbahaya Kita Takut Itu Kata Si Fehima Kemudian Kalau Untuk Bagaimana Kita Tadi Tadi Pertanyaan Yang Kedua Kalau Nggak Salah Bagaimana Kita Menjelaskan Ke Anak Anak Melakukan BDR Belajar Dari Rumah Saya Nggak Pernah Mengatakan Bahwa Kita Sedang Ada Tugas Dari Bu Guru Saya Nggak Pernah Kepada Anak Pertama Dan Kedua Mereka Tahu Karena Mereka Membuka Zoom Sendiri Mereka Membuka Classroom Sendiri Tapi Untuk Anak Saya Ketiga Saya Nggak Pernah Bilang Bahwa Itu Tugas Dari Bu Guru Saya Mengatakan Besok Kita Main Ini Sebelum Tidur Saya Mengatakan Besok Kita Main Ini Kita Main Rumah Rumahan Jualan Jalan Jalan Tapi Di Mobil Aja Kita Lihat Sekeliling Jadi Ada Kegiatan Yang Gurunya Share Lewat WA Saya Tidak Mengatakan Itu Tugas Tapi Itu Yang Akan Kami Lakukan Besok Dalam Kegiatan Kami Maksudnya Kegiatan Kami Esok Harinya Gitu Mungkin Bu Wiji Wiji Boleh Silahkan Dalam Menalamkan Karakter Itu Sebenarnya Kalau kita Menggunakan Teorinya Berlaku Itu Mengandalkan Pembiasaan Biasakan 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 Bisa Sukses Tetapi Itu Namanya Dalam Bahasa Taklit Binatang Pun Bisa Sama Misalkan Saya Punya Ikan Saya Masuk Kasih Pelet Masih Makan Lama-lama Itu Mengerhubung Saya Jalan Mengerhubung Misalkan Akan Masih Makan Sama Bisa Untuk Anak-anak Kita Sebaiknya Memang Ketika Menanam Karakter Karena Ini Ada Di Dalam KD Kompetensi Dasar 3.4 Yaitu Perilaku Pesehatan Dan Keselamatan Caranya Bagaimana Knowing Jadi Ketika Misalkan Kita Ajarkan Anak Kenapa Dia Harus Pakai Masker Kita Ajarkannya Tidak Boleh Langsung Dengan Tugas Yang Tadi Saya Sampaikan Contohnya Yuk Kita Gambar Corona Ketika Gambar Corona Tolong Nanti Teman-teman Diceritakan Ke Bunda Gambar Corona Kemudian Dia Cerita Cerita Ini Kemudian Anak Investikan Sendiri Cari Tahu Sendiri Nanya Ke Orang Tua Nanya Lihat Buku Dan Sebagainya Akhirnya Dia Cerita Apa Teman-teman Bunda Aku Cerita Ini Corona Corona Berbahaya Sekali Supaya Kita Tidak Tertular Karena Dengan Drophead Tadi Maka Kita Harus Pakai Masker Kita Dari Rumah Siapa Mengungkapkan Siapa Mengajarkan Anak Sendiri Ketika Dia Menemukan Sendiri Nah Ketika Tahu Itu Mampatnya Maka Dia Jangan Melakukan Baru Orang Membiasakan Jangan Tidak Membiasakan Dulu Tapi Knowing Listening Feeling Acting The Good Saya Kira Kuncinya Terima kasih Baik Terima kasih Banyak Pak Dedy Penguatan Untuk Dari Jawaban Dari Bapak Bapak Tadi Ini Ada Juga Pertanyaan Dari Ayah Bunda Yaitu Dari Ibu Yani Suryani Riau Apa kabar Ibu Yani Suryani Riau Di sini Bagaimana Cara Mengelola Emosi Ketika Mengajar Anak Di rumah Yang Cenderung Penutut Kesabaran Yang Tinggi Nah Ini Mungkin Bisa Dari Ibu Fitri Dulu Nanti Setelah Itu Pak Wempi Silahkan Ibu Fitri Oke Bu Uji Saya Coba Untuk Mengeser Pengalaman Saya Singkat Silahkan Untuk Pengalaman Saya Kebetulan Anak Pertama Saya Anak Yang Penurut Sekali Anak Kedua Saya Anak Yang Kreatif Anak Ketiga Saya Yang Seperti Saya Ceritakan Tadi Luar Biasa Untuk Menguji Emosi Untuk Menjaga Agar Kita Tidak Terlihat Marah Agar Ekstresi Kita Tidak Membuat Dia Kelihatan Tertekan Itu Luar Biasa Saya Biasanya Ke Anak Ketiga Saya Itu Banyak Memeluk Kalau Ingin Berbicara Ingin Menyampaikan Ingin Mengatakan Itu Istilah Kita Tidak Boleh Dilakukan Itu Kan Gak Boleh Dikatakan Gak Boleh Jangan Katanya Gak Boleh Dari Orang Orang Yang Mengerti Akhirnya Saya Biasanya Kalau Mereka Dia Berbuat Misalnya Pengen Main Air Pengen Main Air Contohkan Kalau Main Air Disiram Semua Tadinya Mama Mau siram Bunga Oh Hebat Ayo Bantu Mama Siram Bunga Habis Itu Bukan Bunga Juga Yang Disiram Badannya Disiram Teras Disiram Tembok Tembok Disiram Semua Apa Apa Yang Saya Lakukan Saya Harus Ikut Sedikit Basah Saya Dekati Mama Pengen Cuci tangan Kotor Cuci tangan Cuci kaki Berkata Saya Bilang Sambil Bisik Dia Sudah Mulai Enggak Perhatikan Airnya Dia Akan Memperhatikan Saya Bilang Dede Bunga Kan Pengen Minum Haus Ya Dede Tapi Gimana Kalau Temboknya Mama Butuh Minum Kak Dede Gitu Yaudah Saya Bahasakan Bagaimana Saya Menyentuh Dia Dengan Bahasa Bahasa Yang Saya Kira Bisa Gampang Dia Pahami Kalau Bunga Kering Mati Nggak Mati Mama Oh Iya Kalau Gitu Kasih Minum Ya Besok Kalau Kering Minta Tolong Mama Kalau Nggak Ada Kalau Mama Berangkat Ke Sekolah Saya Guru Di Salah Satu SMP Di Lombok Barat Mama Kalau Lagi Nggak Ada Mama Di Rumah Kalau Lihat Bunganya Kering Minta Tolong Ya Adik Siramin Tapi Kalau Temboknya Kalau Kalau Misalnya Nggak Disiram Mati Nggak Dek Nggak Mama Rubung Nggak Nggak Mama Kalau Rubung Nanti Gempa Kemarin Mama Gitu Dia Mengatakan Seperti Itu Kalau Begitu Temboknya Jangan Disiram Kalau Boleh Ya Nak Saya Rasa Dia Pasti Akan Sepakat Dan Dia akan Ingat Selamanya Baik Terima Kasih Bu Fitri Ternyata Harus Banyak Menghala Nafas Panjang Silahkan Pak UMP Mungkin Pengalaman Sebagai Ayah Mengendalikan Saya Harus Sering Banget Di Sesi Ini Gini Saya Kan Seorang Pekerja Pegawai Yang Saya Sering Ke Rumahnya Cuma Sekali Seminggu Bu Ini Saya Cerita Ketika Pandemi Saya Baru Melihat Bagaimana Perjuangan Mamanya Untuk Mengelola Rumah Tangga Jadi Bagi Ayah Saya Katakan Sehebat Apapun Anda Di kantor Coba Anda Hebat Di rumah Kalau Anda Hebat Di kantor Di rumah Anda Kalah Anda Bukan Laki-laki Ini Yang Saya Katakan Kenapa Saya Baru Merasakan Saya Geleng-geleng Kepala Saya Punya Tiga Anak Yang Satu SMA Yang Nomor Dua Sekarang SD Itu Yang Kakaknya Yang Sifat Tim Saya Berdiskusi Sama Istri Saya Salu Mengatakan Ayo Kita Diskusi Karena Apa Ini Investasi Kalau Kita Bicara Kita Punya Tabungan Punya Saham Dan Sebagainya Itu Sudah Jelas Itu Akan Kita Tinggal Kalau Ini Kan Kita Bawa Bagi Yang Yang Mengimani Islam Ini adalah Modal Kita Kita Memperhatikan Bahwa Anak-anak Mempunyai Tidikal Mungkin Pak Deddy Nanti Bisa Nambahkan Umurnya Itu Bagaimana Yang Fatim Ini Gak Bisa Karena Yang Masih Raja Apapun Kata Dia Gak Bisa Kita Bantah Dulu Kalau Yang Nomor Dua Nomor Tujuh Tahun Itu Sekarang Bukan Tipe Musyiat Bersandik Berpolitik Dia Ngomongnya Begini Dia Cari Akal Untuk Bagaimana Orang Tuanya Menerima Keinginan Dia Kalau Fatim Enggak Saya Mau Ini Saya Ini Saya Tidak Mau Tidak Mau Nah Adalah Satu Hal Yang Saya Rasakan Ke Fatim Saya Mencoba Ini Yang Saya Praktekkan Saya Gak Tahu Pak Dedy Bisa Masukkan Fatim Benar Tadi Saya Peluk Saya Ngobrol Saya Fence To Fence Ke Dia Mungkin Duduk Saya Gendong Dia Saya Ngobrol Apa Fatim Coba Sampaikan Enggak Sampaikan Enggak Akhirnya Pelan-pelan Fatim Ulang Lagi Kata-kata Fatim Dedy Oke Pak Ini yang saya Lakukan Saya Gak Tahu Keilmuannya Bagaimana Pak 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 Fatim Dengan Mengulang Kata-kata Saya Turun Itu Emosinya Setelah Itu Dia Diam Kadang Dia ingat Lagi Pak Mau Lagi Saya Ulang Lagi Pak Pak Akhirnya Cooling Down Ketika Cooling Down Kemauannya Jelas Baru Saya Arahkan Kenapa Saya Tidak Mau Melakukan Itu Bagi Saya Ini Juga Percobaan Saya Juga Tidak Tahu Secara Keilum Anak 4 Tahun Tapi Ketika Saya Ngomong Itu Fatim Merasa Dihargai Dan Turun Emosinya Saya Pandang Ini Matanya Saya Gendong Ayo Fatim Ulang Lagi Fatim Meminta Apa Tadi Papa Fatim Fatim Minta Ini Oke Clear Kenapa Papa Tidak Mau Begini Itu Berulang Ayah Bunda Saya Lakukan Kadang-kadang Jadi Hiburan Di Mertua Saya Lucu Lucu Tapi Saya Bila Habis itu Dia turun Dia Sama Saya Dekat Sekarang Dan Saya Sedih Karena Saya Meninggalkan Rumah Satu Saat Balik Lagi Dia Merasa Sekarang Saya Bapaknya Jadi Dia Pernah Bilang Papa Bapak Tidak Boleh Kerja Jadi Tiga Bulan Ini Membuat Saya Merasakan Bahwa Saya Punya Anak Dan Terimakan Oleh Pak Deddy Silahkan Baik Terima kasih Pak WMP Silahkan Pak Deddy Singkat Memberikan Penguatan Tadi Ya Pak Baik Baik Terima kasih Jadi Gini Kenapa orang tua Seperti emosi Ketika menghadapi Anak Karena Orang tuasa Merasa Hegemoni Menguasai Anak Sepenuhnya Sehingga Tidak ada Yang mengendalikan Lagi Berbeda Dengan guru Kalau guru Itu Seseorang Pendidik Orang Dewasa Yang Hadir Di Tengah-tengah Anak Yang Kekuasanya Tidak Penuh Ada Kekuasaan Lain Yang Mengendalikan Itu Maka Orang Ters Menyadari Betul Tentang Konteks Yang Kedua Tadi Sesungguhnya Di dalam Kurikulum Pengendalian Emosi Ada 3 13 Emosi Orang Lain Caranya Tetap Dengan Knowing Reasoning Tapi Knowing Reasoning Itu Sekaranya Tidak Dijarkan Langsung Misalkan Kita Bicara Emosi Marah Maka Tidak Boleh Marah Adalah Itu Langsung Tetapi Bisa Kita Katakan Begini Kita Bisa Bikin Cerita Ujang Anak Yang Pendiam Suatu Ketika Ujang Nangis Keras Sekali Ujang Kenapa Aku Marah Bunda Kenapa Marah Mahir Aku Dimampir Temanku Oh Kamu Marah Mahir Dimampir Temanku Iya Bunda Emosi Diri Jadi Emosi Orang Lain Itu Dengan Adaptasi Begitupun Senang Bundanya Lihat Dia Terawa Ketawa Kenapa Kamu Senang Sekali Hari Ini Iya Bunda Aku Senang Dikasih Kue Yang Enak Koleh Temanku Oh Enak Kamu Senang Dikasih Iya Bunda Kamu Menyenangkan Teman Mau Aku Besok Membuat Kue Buat Temanku Emosi Diri Orang Lain Ada Adaptasi Knowing The Good Jadi Senang Itu Pengertian Senang Jangan Diajarkan Senang Adalah Hancur Tapi Dengan Bermain Bercerita Yang Menyenangkan Disitu Tidak Ada Ngajari Guru Dia Menemukan Sendiri Dia Knowing Menemukan Sendiri Akhirnya Dia Menjadi Baik Dengan Yang Baik Seperti Itu Atau Misalnya Contohnya Pukul Dia Ada Anak Yang Suka Pukul Temannya Nangis Nangis Kemudian Satu Ketika Tidak Rembak Anak Itu Kemudian Ketika Kumpul Teman Bunda Bertanya Kalau Dipukul Sakit Bisa Nangis Bunda Dipukul Sakit Ya Teman Taman Oke Kalau Gitu Kita Boleh Pukul Teman Gak Gak Boleh Bunda Ada Knowing Kenapa Sakit Akhirnya Apa Terjadi Besok Tidak Lagi Makanya Tadi Betul Kata Pak Wempi Cara Knowing Reasoning Itu Dengan Pertanyaan Hebat Tadi Ketika Kita Bertanya Hebat Anak Akan Menjelajah Sendiri Mencari Sendiri Dan Itulah Inquiry Learning Segera Baik Terima Kasih Banyak Pak Dedy Tinggal Satu Pertanyaan Lagi Ini Dari Ayah Dan Bunda Dari Bapak Sukriyati Mahmud Banyak Bapak Ya Di Di Masa Pandemi Ini Bagaimana Sebaiknya Atau Kegiatan Seperti Apa Yang Sesuai Untuk Kita Terapkan Di Awal Masuk Sekolah Meskipun Berada Di Rumah Jadi Apa Yang Harus Dilakukan Bagaimana Kegiatan Apa Yang Harus Kita Lakukan Ya Baik Mungkin Pertanyaannya Ini Bisa Untuk Pak Wempi Apa Yang Kita Lakukan Juga Untuk Bu Fitri Menurut Saya Ayah Bunda Hidup Ini Adalah Komunikasi Yang Pertama Stakeholdernya Harus Berkomunikasi Dulu Yaitu Mama Dan Papa Jadi Kita Dalam Mencapai Satu Satu Kegiatan Atau Projek Projek Yang Jangan Kehidupan Kita Punya Tujuannya Nah Sekarang Kita Bicara Sama Mama Papa Tujuan Dari Kita Berkeluarga Apa Apa Yang Kita Capai Dengan Anak Kita Jadi Kita Komunikasikan Dulu Nah Setelah Kita Maksikan Tujuannya Baru Kita Sepakat Karena Ini Nggak Akan Berlawan Arah Kalau Saya Maunya Anaknya Menjadi Juara Ibunya Menjadi Anak Apal Al-Quran Atau Anaknya Bisa Begini Begini Nggak Satu Tujuan Kita Akan Berbeda Arahnya Jadi Komunikasi Dulu Untuk Menyatakan Kepada Diri Kita Dan Pasangan Kita Bahwa Kita Akan Begini Jadi Biasanya Malam Di awal Kalau Hari Ini Untuk Pandemi Kita Bahwa Anak Kita Bagaimana Jadi Yang Pertama Anak Anak Dikondisikan Di rumah Semuanya Ready Tidak Ada Yang Membuat Anak Kacau Pemikirannya Jadi Permainannya Boleh Kita Sebarkan Ini Tempat Mainnya Kita Siapkan Walaupun Tergantung Kondisi Mau Berantakan Berantakan Tapi Ketika Nanti Selesai Bermain Kita Latih Untuk Melakukan Merapikan Untuk Persiapan Dari Pertanyaannya Bagaimana Menghadapi Pandemic Ini Kita Tentu Harus Memenuhi Jadwal Jadwal Nanti Yang Ada Di Kurulum Yang Ada Jadi Bapak Ibu Ingat Anak Kita Itu Bukan Orang Seperti Kita Kalaupun Tugasnya Tidak Dikumpulin Tapi Kita Ikutin Pagi Malam Mamai Udah Ngomong Dulu Pah Besok Fatim Disuruh Membaca Surat Al-Quran Bagaimana Caranya Cari Momentnya Jadi Ada Dua Mencari Kapan Dia Mau Karena Yang Namanya Fatimah Ayah Bunda Kalau Tidak Tidak Dia Lari Ke sana Tapi Suatu Saat Dia Mengatakan Eh Kapan Tugasnya Dikerjain Aku Mau Membaca Nah Momen Ini Harus Kita Ikuti Tentunya Saya Katakan Lagi Di Seminar Ini Adalah Ini Mama Yang Sangat Berperan Penting Kenapa Bapak Selalu Tidak Ada Di rumah Kalau Mama Yang Bekerja Kayak Ibu Seri Ini Saya Tidak Tidak Pengalaman Artinya Malam Yang Penting Adalah Persiapannya Kita Komunikasikan Dulu Apa Rencananya Untuk Besok Dan Kita Simulasikan Dan Kita Bersabar Untuk Menahat Ini Karena Ini Proses Itu Bu Wiji Silahkan Baik Terima kasih Pak WMP Silahkan Bu Fitri Singkat Monggo Bu Wiji Tadi Ada Kegiatan Yang Sebaiknya Kita Lakukan Selama Pandemi Ini Sebaiknya Orang tua Melakukan Apa Kalau Saya Biasanya Saya Mengikuti Apa Saya Tanyakan Malamnya Saya Tanyakan Kira-kira Besok Kita Ngapain Kalau Mereka Cenderung Anak Saya Yang Pertama Dia Senang Sekali Dengan Desain Grafis Jadi Mama Besok Minyim Laptop Ya Kakak Mau Gambar Oh Ya Boleh Gak Boleh Terlalu Lama Ya Dibatasi Waktunya Kemudian Kalau Anak Saya Kedua Doyan Masak Jadi Saya Harus Selalu Stand By Kalau Itu Karena Dia Masih Umur 9 Tahun Jadi Saya Dan Asisten Rumah Tangga Harus Stand By Untuk Menjaga Dia Karena Dia Bergelut Dengan Kompor Dan Benda-benda Panas Dan Benda-benda Tajam Lainnya Ini Saya Nanti Atur Kakak Ngedesain Saya Menemani Alia Kemudian Tehima Saya Tanya Adik Kita Ngapain Besok Saya Tanya Dulu Nah Sebelum Masa Libur Kemarin Sebelum Masa Libur Kan Ini Dua Minggu Kita Libur Libur Sekolah Nah Kalau Masa Libur Saya Tidak Masalah Ada RPP Mingguan Yang Saya Peroleh Dari Sekolah RPP Mingguan Yang Saya Peroleh Dari Sekolah Saya Nanya Misalnya Besok Mau Naik Sepeda Mau Bernyanyi Menggambar Bebas Banyak Hal Di RPP Mingguan Itu Saya Nggak Patok Besok Harus Apa Besok Kira-kira Apa Yang Bagus Tanya Sama Anak Terakhir Saya Adik Mau Apa Kita Pilih Yang Mingguannya Ada Beberapa Kegiatan Tuh Sebut 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 Aja Saya Yakin Sekali Salah Satunya Pasti Dia Pilih Dua Kadang Dia Pilih Mama Mau Begini Mama Mau Begini Nanti Mama Foto Boleh Nggak Mama Foto Boleh Nggak Mama Video Boleh Dia Paling Senang Action Luar Biasa Kalau Mau Didokumentasi Segala Kegiatannya Jadi Selain Kita Terbantu Kita Kembali Ketema Harus Daftar Sekolah Sekarang Itu Di Dua Minggu Ini Saya Kelabakan Besok Mau Ngapain Besok Mau Ngapain Kalau Yang Ini Kalau Dengan Masa Sekolahnya Kalau Sekolah Nggak masalah Ada banyak Kegiatan Yang bisa Kita Pilih Yang Dibantu Oleh Pihak Sekolah Dan Tentunya Pasti Saya Yakin Itu Adalah Hal Yang Sesuai Dengan Tumbuh Kembang Gimana Pak Deddy Silahkan Bapak Terima kasih Saya Nambahkan Dari Pak WMP Begini Apa Yang Dilakukan Ketika Di Awal Ajaran Baru Sekolah Yang Pertama Guru Desainer Program Nanti Wujud Desain Hasil RPP Oleh Karena Langkah Pertama Di Awal Pemuatan Orang Tua Parenting Parenting Men Sosialisasikan Program Pembagian Tugas Antara Orang Tua Dan Guru Oleh Karena Di Awal Sebaiknya Dilakukanlah Pertemuan Virtual Dengan Zoom Meeting Seperti ini Dengan Orang Tua Menyampaikan Penguatan Penguatan Dalam Orang Tua Tersebut Atau Juga Kalau Mau Ada Tetap Buka Yang Terbatas Yang Betul Tata Pada Protokol Kesehatan Yang Sangat Biasa Bisa Dilakukan Tanpa Itu Orang Tua Nanti Bingung Tetapi Tidak Terpantau Perkembangan Webinar Kelas Orang Tua Berbagi Dengan Tema Penguatan Peran Orang Tua Dalam PPDB PAUD Baik Saya berpantun Boleh Bu Berpantun Boleh Pak Boleh Ayah Bunda Merpati Terbangnya Tinggi Burung Camar Bermadibasa Seperti Dalam Mimpi Baru Berjumpa Sudah Berpisah Terima Terima Kasih Banyak Pak Dedy Luar Biasa Pantun Ini Spontan Ya Pak Pantun Baik Ayah Bunda Untuk Kegiatan Webinar Kita Kali Ini Jangan Lupa Untuk Mengisi Google Form Yaitu Yang Ada Link Untuk Feedback Dan Yang Bisa Saya Simpulkan Sebagai Moderator Untuk Kegiatan Kita Kali Ini Adalah Yang Pertama Bahwa Tentunya Kita Jangan Menunda Untuk Mendaftar Di PAUD Jangan Menunda Juga Jangan Lupa Bahwa Kita Memberikan Stimulasi Yang Berkualitas Terima Kasih Banyak Atas Kederaan Ayah Bunda Baik Melalui Zoom Meeting Maupun Melalui Channel Youtube Kemendikbud Dan Jangan 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 Lupa Tetap Ikuti Kelas Kelas Orang Tua Berbagi Lainnya Di Webinar Bbeda Selanjutnya Kita Masih Akan Terus Berbagi Dari Orang Tua Orang Tua Hebat Di Seluruh Indonesia Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Atas Segala Langkah Kata Yang Mungkin Kurang Berkenan Dan Salam Sehat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima Kasih Tetap Sehat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima